Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ohayo Gozai Masyid Selamat pagi Uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat dan rahmat Yang telah diberikan Kita pagi hari ini dapat berkumpul secara virtual Dalam keadaan sehat walafiat Untuk mengikuti kegiatan public lecture Asosiasi Studi Jepang di Indonesia tahun 2024 Dengan topik human security issue Selamat dan salam Teruntuk Nabi Musa Muhammad SAW Yang insya Allah Safaatnya akan kita dapatkan di hari akhir kelas Yang terhormat Bapak Julian Aglin Fasa MA PSD Selaku Ketua Umum Asosiasi Studi Jepang Indonesia Yang berkudukan di gedung pusat studi Jepang Kampus Universitas Indonesia Depok Mr. Takahashi Yuji Director of Japan Foundation Jakarta Prof. Hamzon Stumorang MS PSD Ketua Asosiasi Studi Jepang di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Dr. Randa Indra Sesanti MSI Wakil Ketua Asosiasi Studi Jepang Indonesia Wilayah Sumatera Utara Bapak Muhammad Fujiono M. Hum PSD Dari Universitas Sumatera Utara Ibu Mayasari SPD MSI Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Ibu Hajar Taulia SS MSI Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang Universitas Harapan Medan Bapak Dr. Andes Insinyur Abdullah Helmi MPD PSD Selaku Narasumber dari Politeknik Negeri Malan Imawan Pratama PSD Selaku Narasumber dari Director of Japan Studies Center Universitas Indonesia Muhammad Kiki Wardana MA Selaku Narasumber dari Universitas Harapan Medan Bapak dan Ibu Dosen Dari Universitas D3 Bahasa Jepang Universitas Harapan Medan Seluruh Penitia Pelaksana Kegiatan Serta Yang Kami Sayangi Seluruh Peserta Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Kami Dari Universitas Harapan Medan Sangat Menyambut Baik Kegiatan Public Lecture Ini Sebagai Implementasi Dari MOA Antara Pihak Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Dengan Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Selaku Rektor Saya Mengucapkan Terima Kasih Karena Sudah Memilih Universitas Harapan Medan Sebagai Tuan Rumah Untuk Pelaksana Public Lecture Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Tahun 2024 Kami Berharap Pegiatan Public Lecture Ini Akan Menjadi Salah Satu Sarana Gunah Memperkenalkan Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Yang Terdiri Dari Dua Program Studi Yaitu D3 Bahasa Jepang Dan S1 Sastra Inggris Kami Juga Berharap Kegiatan Ini Dapat Menjadi Salah Satu Jalan Terbukanya Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Salah Satunya Kolaborasi Bidang Penelitian Semoga Outcome Dari Kegiatan Ini Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Bermakna Seperti Jurnal Artikel Di Media Masa Maupun Kolaborasi Riset Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Terkait Yang Sudah Mendukung Untuk Terlaksananya Kegiatan Ini Semoga Kegiatan Ini Berjalan Dengan Ancar Dan Bermanfaat Bagi Kita Semua Arigatul Gozai Masu Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dengan Manusiaan Itu Harus Dikelola Secara Proper Dan Ini Masih Tentu Masih Menjadi Satu PR Kedepannya Nah Dalam Konteks Ini Tentunya Jepang Dan Indonesia Bisa Dikatakan Relatif Aman Di Dalam Konteks Human Security Pengalaman Bagaimana Jepang Sebagai Satu Negara Yang Sudah Teruji Dan Menjadi Rule Model Dalam Mengelola Bencana Alam Misalnya Ini Bisa Memberikan Satu Perspektif Atau Pandangan Kepada Negara Lain Khususnya Indonesia Untuk Juga Bisa Mengambil Manfaat Atau Listen Learn Dari Apa Yang Dilakukan Jepang Sebagai Mana Yang Kita Ketahui Pada Awal Tahun Ini Di Jepang Sendiri Terjadi Bencana Alam Yang Bersumber Di Kawasan Noto Prefecture Ishikawa Ken Dimana Tentunya Ini Menjadi Concern Kita Bersama Dalam Melihat Human Security Itu Menjadi Penting Untuk Dibahas Simpati Kami Yang Dalam Tentunya Pada Para Korban Yang Terkena Dampak Dari Gempa Bumi Ishikawa Ken Yang Meluas Sampai Ke Beberapa Wilayah Di Sekitar Karena Di Dalamnya Juga Terkena Tundang 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 Oleh Karena Itu Kita Berharap Bahwa Dengan Memperkuat Pemahaman Terhadap Human Security Ini Bisa Memberikan Satu Kesiapan Bagi Kita Bila Mana Kita Harus Menghadapi Hal Seperti Ini Atau Tantangan Ini Di Masa Yang Nah Oleh Karena Itu Tentunya Sekali Lagi Kami Berharap Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Public Lecture Hari Ini Yang Merupakan Satu Sequence Atau Rangkaian Dari Public Lecture Yang Dilakukan Oleh ASG Selama Setahun Dimana Kami Ingin Atau Kami Berharap Juga Bahwa Kita Memiliki Satu Pandangan Yang Sama Terhadap Human Security Dalam Kesempatan Ini Tentu Kami Mewakili ASG Menyampaikan Terima Kasih Kepada Japan Foundation Jakarta Dan Semua Pihak Yang Terlibat Sehingga Acara Ini Bisa Berjalan Pada Universitas Harapan Sumatera Utara Pak Pujo Noya Dan Tentu Pak Rektor Yang Telah Memfasilitasi Acara Pada ASG Sumatera Utara Prof. Hamzon Rekan-rekan ASG Pusat Ibu Santi Ibu Risma Pak Meizar Dan Semua Kolega Asli ASG Yang Berada Di Seluruh Tanah Air Yang Tidak Saya Sebutkan Sekali Lagi Terima Kasih Atas Support Dan Kerjasama Demikian Samputan Kami Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami telah mendengarkan kata-kata inspiratif dari Bapak Julian Aldrin Pasya MAPHD yang memberikan pandangan yang mendalam terkait topik hari ini Sekarang marilah kita lanjutkan dengan pembukaan acara oleh Bapak Takahashi Yuichi General Director The Japan Foundation Jakarta Kepada Bapak Takahashi Yuichi kami persilahkan dengan segala hormat Terima Kasih Selamat pagi Minasan Ohaayau gozaimasu Selamat 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 Pagikita Selamat Selamat Dari Japan Foundation Jakarta Yang Terima Kasih Bapak Profesor Suriyah di M.B.D. M.K.M.PhD. Rektor Universitas Harapan Medan Yang Terima Kasih Bapak Julian Aldrin Pasya M.A. Ph.D. Ketua Asociasi Studi Jepang di Indonesia Yang Terima Kasih Yang Terima Kasih Bapak Profesor Hamzon Sitmuran M.S.D.H.D. Ketua Asociasi Studi Jepang di Indonesia Wiraya Sumatera Utara Yang Terima Kasih Bapak Takonai Susumu Konsulat General Jepang di Medan Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kesimpatan yang diberikan kepada saya Untuk hadir disini secara bajar Perkenalkan saya Takahashi Yuichi Direktur General The Japan Foundation Jakarta Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya Untuk dapat memberikan katasamputan Daram Machara Public Lecture Asociasi Studi Jepang di Indonesia S.G. di Universitas Harapan Medan Dukan Tema Human Security Show Visiting the Concept of Human Security From the Perspective of Japan and Indonesia Atasama The Japan Foundation Jakarta Saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Studi Jepang di Indonesia Pusat Dan juga wilayah Sumatera Utara Yang telah menginisiasikan dan juga mempersiapkan segala hal Sehingga acara Public Lecture ini dapat terlaksana Dan juga kepada Universitas Harapan Medan Yang telah bersedia menjadi tuan rumah Untuk Public Lecture kali ini Selain itu, berkenankan saya untuk juga menyampaikan Rasa terima kasih kepada ketiga narasumber kita Pada hari ini Bapak Dr. Nandas Ir Abdora Ermi MPD, PhD, dosen Politeknik Negeri Malang Bapak Himawang Pratama, PhD, Direktor Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Muhammad Kiki Wardana, MUA dosen Universitas Harapan Medan Semoga Public Lecture yang diadakan hari ini Dapat menjadi sebuah acara diskusi yang tidak hanya menarik Tapi juga bermanfaat bagi kita semua untuk dapat lebih memahami pentingnya masalah keamanan manusia saat ini Dan bagaimana Indonesia dan Jepang dapat bekerjasama untuk mencari solusi bersama Demikian yang dapat saya sampaikan tugas ini Membuka kegiatan kita pada hari ini Sebagai momentum untuk mengabadikan momen ini Marilah kita lanjutkan dengan sesi foto bersama Dimohonkan kepada Bapak Ibu Undangan Pembicara yang terhormat dan juga peserta Untuk dapat membuka kamera pada gawainya masing-masing untuk foto bersama Baik, disini ada lima slide Kita akan mulai dari slide pertama Bapak Ibu, saya akan pandu dari sini Siapkan pose terbaiknya Baik Slide pertama Satu, dua, tiga Oke, kita lanjutkan di slide kedua Satu, dua, tiga Baik Di slide ketiga Satu, dua, tiga Slide keempat Slide keempat Satu, dua, tiga Baik Slide terakhir Slide kelima Satu, dua, tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu yang telah bekerjasama Untuk melakukan foto bersama Sekarang kita lanjutkan ke acara inti kita pada hari ini Kita sangat beruntung memiliki tiga pembicara terkemuka Yang akan berbagi keahlian mereka tentang tema hari ini Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada moderator kita Untuk memandu diskusi selanjutnya Dengan senang hati, mari kita sambut Bapak Abdul Gapur SSMSI yang akan memandu kita dalam kuliah umum ASJI Asosiasi Studi Jepang Indonesia 2024 Bapak Abdul Gapur SSMSI Dipersilahkan dengan segala hormat Baik, terima kasih Ibu Alfi Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya, Pak Sudah terdengar dengan jelas Yang saya hormati Direktur Japan Foundation Ketua ASJI Beserta fungsionaris dan anggota se-Indonesia Bapak Rektor Universitas Harapan Medan Ibu Dekan Para fungsionaris dan para dosen di lingkungan Universitas Harapan Para narasumber yang hadir Seluruh peserta public lecture ASJI 2024 Peminat, pengajar, dan peneliti kajian Jepang di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Abdul Gapur akan memimpin jalannya kuliah umum pada hari ini Bapak Ibu, para hadirin sekalian Seperti yang kita ketahui Tema public lecture kali ini adalah Isu Keamanan Manusia Dengan melihat kembali konsep keamanan manusia Dalam perspektif Jepang dan Indonesia Isu keamanan memang selalu relevan Untuk diperbincangkan Bukan hanya karena Belakangan isu ini hangat di Indonesia Karena menjadi salah satu topik perdebatan capres Beberapa waktu yang lalu Namun Isu keamanan ini semakin berkembang Dan tidak lagi terfokus hanya pada negara Dan wilayahnya Atau penggunaan kekuatan militer Sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas Eskalasi dalam diskursusnya juga telah meluas ke dalam sektor individu Dan mempengaruhi berbagai aspek Seperti politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ekologi, dan sebagainya Dari sini penting juga untuk kita menyadari bahwa Konsepsi dan kebijakan keamanan Berbeda-beda antar masyarakat di suatu negara Seperti dalam hal ini Indonesia dan Jepang Oleh karena itu Pada public lecture kali ini Tiga narasumber kita akan Menggali isu-isu keamanan Melalui beberapa topik dan perspektif yang berbeda Kita sahabat lebih dahulu Para narasumber kita hari ini Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Insinyur Abdullah Helmi MPD-PSD Selamat pagi Pak Ohayu gozaimasu Selamat pagi Ohayu Pak Abdul Ghafur Baik Pembicaraan kedua kita Ada Bapak Himawan Pratama PSD Selamat pagi Pak Himawan Ohayu gozaimasu Enaknya dipanggil Bapak atau Mas aja nih Kayaknya Masih mawan aja ya Ya silahkan Pak Pembicaraan ketiga kita Ada Bapak Muhammad Kikiwardana MA Good morning Sir Good morning Baik Para hadirin sekalian Sebelum kita masuk pada penyampaian materi Dari para narasumber Ada beberapa hal yang penting Untuk disampaikan kepada para peserta Yang pertama Ruang virtual ini tidak disetting secara otomatis Mematikan mic para peserta Untuk itu kami mohon para peserta Untuk dapat mematikan atau menggunakan mode diam Selama kuliah berlangsung Kemudian yang kedua Bagi para peserta yang menghidupkan kamera Mohon untuk berpenampilan sopan Dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu Jalannya penyampaian materi Yang ketiga Narasumber akan menyampaikan materi secara berhutan Masing-masing narasumber diberikan waktu 30 menit Menyampaikan materi Lalu diteruskan pada sesi tanya-jawab Selama 20 menit Yang keempat Para peserta dapat Memberi pertanyaan Pada narasumber melalui kolom chat Ataupun bertanya secara langsung Dengan menggunakan Fitur raise hand Sebagai tanda ingin menyampaikan pertanyaan Yang kelima Resensi kehadiran akan dibagikan Dalam bentuk tautan Ke para peserta melalui kolom chat Dan diharapkan peserta mengisi data Khususnya nama dengan benar Karena hal ini sangat terkait dengan Penerbitan sertifikat elektronik nantinya Baiklah Para hadirin Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi Kita akan masuk pada materi Dari narasumber pertama kita Yaitu Bapak Dr. Andes Ingenieur Abdullah Helmi MPD PhD Sedikit saya sampaikan sifi beliau Saat ini Bapak Abdullah Helmi adalah Wakil Ketua Asian Institute of Applied Learning Telah bekerja di sektor pelatihan fokasi Indonesia Selama lebih dari 30 tahun Dan saat ini beliau sedang berkontribusi Kepada Menterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebagai mengenai revitalisasi sektor pelatihan fokasi Bapak Abdullah Helmi juga merupakan pengajar di Politeknik Negeri Malang Selama beberapa dekade Dan telah mengembangkan partnership and adjustment model Dengan industri yang telah diakui secara nasional dan internasional Di sektor pelatihan fokasi Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua ASG wilayah Jawa Timur Topik materi yang akan beliau sampaikan adalah Konsep keamanan dalam kehidupan mahasiswa Jepang dan Indonesia Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Ingenieur Abdullah Helmi MPD PhD Untuk menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit Kepada Bapak kami persilahkan Boleh langsung share screen Pak Saya share screen ya Oke Terima kasih Pak Abdul Ghafur Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga suara saya bisa didengar oleh teman-teman semua Good morning everyone Mengingat pesertanya juga ada yang dari internasional Firstly saya akan mengucapkan big thank you To Rektor Universitas Harapan Medan Dan manajemennya yang telah menjadi host Dalam acara ini And then secondly Big thanks to Pak Julian Basah Ketua ASG pusat Kemudian Thank you again To my dear friend Bapak Takahashi Direktur Japan Foundation Jakarta Dan Ibu Indra Sasanti Yang telah sibuk Mempersiapkan ini Membantu keselenggarannya Acara Public Lecture Dan semuanya teman-teman Semua rekan-rekan yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu Semuanya luar biasa Ijinkan saya untuk share screen Would like to share my What do you call it To discuss about human security Okay Bisa dilihat Bisa Pak Screen saya Okay thank you very much Well Talking about human security Is very wide Theme Topic Besar sekali Lebar sekali Yang akan didiskusikan But I would like to narrow down This discussion Saya akan Lebih fokus dikit Tentang Human security In student life Conceptualize in student life Since we are Academics Yang hadir disini Rata-rata Dosen Rektor Pimpinan Perkuluan tinggi Atau dari manajemen Perkuluan tinggi So I would like to focus In Student life Or Campus life In this slide It will be Discussed About the definition Of human security And then Japan's concept Of human security In student life Also Indonesia's Concept Of human security In student life And then Number four Is criticism Of Japan And Indonesian Approach To human security And then Conclusions In this presentation I think It won't take It will not Take 30 minutes Yeah Because I don't have A lot of slides However I'm looking For discussion Later on About this issue The next slide Just Give you Some information Based on Some references There are Many references Discussing about The definition Of human security Firstly From Grant Shriver 2023 He stated That human security Is a concept That prioritizes The individual To strengthen That person Sufficiently For the benefit Of others It is holistic Approach To security That emphasizes The protection Of person From a wide range Of risks Such as Poverty Infectious disease Yang Barusan kita alami Like COVID-19 Conflict Terrorism Crime Environmental Problems Refugees And human rights Violations Which is happening Right now Not only In Asian countries Also Or Asia Pacific Japan Indonesia But all Of other worlds Yeah And It is happening Right now Like in Gaza And the second Theory From Ministry of Foreign Affairs Japan The Diplomatic Blue Book It says That human security Is a concept That focuses On strengthening Of human Centered Effort From the Perspective Of protecting Lives Livelihoods Dignity Of individual Human beings Realizing Potential Inherent In each Individual Dengan kata lain Jadi Berbicara Human security Ini tidak hanya Berhubungan dengan Perang Tapi Masuk ke Segala Aspek Kehidupan We will see In the next slide I'm trying to Show this slide Using a diagram What is How is Human security Related to Some Aspek So As you can see here Human security Itu Integrated Terpengaruh Dan di dalamnya Ada Environmental security Yang berkenaan Dengan lingkungan And then Food security Bagaimana kita Bisa mendapatkan Makanan Dapat hidup Dengan layak And then Political security Like what Happened Right now In our country Or in other country In Japan Also Also in Korea What happened Recently But someone Being Stacked And then Economical Security And then The last one Is personal Security This is what I want to Emphasize Personal security Because it will Go to Student life Next Slide Discussing About personal Security As you can See here Personal security Is impacted By two Things Firstly Personal Growth Yeah As you Can see Here Let me Yeah So And then Number Two Social skills Development This is the External The The Most Influenced Aspect Is personal Growth Influenced To personal Security And then This personal Growth It is also Influenced By several Aspect Number One Parenting Skills Yeah Which is Impacted To our Growth Individually And then Number Two Spiritual And values Formation Three Self Self Protection And then Life Skills The last One Is Education In this Case I'm Say I'm Here In Higher Education Actually This is Come from Primary Actually Until Tertiary Education Next Slide Yep So In the Next slide I would Like to Go to The Main Discussion In my Topics Here About Japan Concept Of human Security In student Life Japan Already Implemented In mental Health And Well-Being Which is Student Mental Health Awareness And Support Networks Are Prioritized Yeah It is Happening Not only In higher Education Also From Primary Education And Academic Stress Societal Expectation And Mental Health Stigma Are All Addressed Through Programs This Is To Overcome This Is To Support The Mental Health And Well-Being Number Two If We Talk About Our Campus Situation Safety On Campus It Is Reality It Is The Fact Yeah This Is In Japan However In Japan How Do How Do They Implement How Do They Make Students Secure Safety On Campus Like On The Right Column Physical Safety Is Ensured Through Strict Campus Security Measures And Number Two Creating Secure Condition To Reduce Acts Of Harassment Yeah In In I Will Mix So This Is Very Important But So In This Case In Indonesia Later On I Assume Also In Japan They Also Establish A Task Force In Campus In Each Campus To Make The Student Feel Secure To Create Secure Condition Yeah And Then Let Me Continue First And Then We Will Discuss This Later On Work Life Balance This Is Still In Japan Concept Promoting A Balanced Lifestyle With A Focus On Academic And Personal Life Number Two Understanding The Value Of Co-curricular Activities So Not Only In Academic Activities But Also Curricular Activities Number Four Academic Support This Is How Do They Do This Implement The Academic Support By Providing Full Academic Support Services To Students Who Are Having Difficulties And Then Promoting Open Dialogue Between Students And Teachers Yang Saya Pikin Nanti Akan Sampai Di Indonesian Concept And We Also Already Implement This Activity And The Last The Second Concept Of In Japan For Human Security In Student Life Inclusivity And Diversity Creating Inclusive Workplace Value Development Background And Points Of View This Is A Very Sensitive Thing Which Is Happening Everywhere Not Only In Developed Country Like Japan But Also In Our Country Developing Countries How We Deal With How We Create Some Situation To Support Inclusivity And Diversity And Then The Second One Is Putting Measures In Place To Avoid Discrimination And Foster Equality Ini Easy To Say But In Reality Need Big Effort And Then Global Engagement It Is Still In Japan Offering Opportunities For International Exposure And Cultural Exchange Kita Memperkenalkan Di Dunia Luar In Japan Facilitating Program That Enhanced Global Perspectives And Intercultural Understanding And Then We Go To Career Guidance This Is What Happened Mostly In Higher Education What I'm Talking About Is Higher Education How By Providing Career Counseling And Guidance For Students Future Endeavors Connecting Students With Internship Job Placement And Networking Opportunities And Then The Last One Community Building Encouraging The Formation Of Supportive Student Communities Promoting Teamwork Collaboration Mutual Assistance Among Peers So Now We Go To Indonesia Our Concepts Of Human Security In Student Life And This Is Discussable This Is What We Want To Discuss Mental Health And Well Being Is Also Provided In Indonesia By Increasing Awareness Of Psychological Issues While Offering Services For Counseling I Think We Have In Our Campus Like DPA Dosen Pembina Academic WALI Who Do The Monitor For Their Student In Each Class And Then Stress Management And Hoping Methods Are Being Integrated Into Student Assistant Program Campus Safety Now We Are Talking About Campus Safety By Providing A Set Campus Environment By Implementing Efficient Security This Is What We Still Need To Improve In Indonesia Yeah Of Course We Doing Our Best And Then Using Awareness Effort To Address Safety Concerns Particularly Among Female Students It Happened Also Recently In Some Campuses In Indonesia And Then The Third One On The Left Balancing Academic And Social Life It Also Already Happened Here In Our Country In Indonesia And By Understanding The Significance Of An Appropriate Lifestyle For Overall Help Fostering Cultural Creative And Leisure Activities Yeah This Is Berdeka Campus MBKM Also Inside This Program Also There Is A Balancing Academic And Social Life And Then Inclusive Education The Important Inclusivity And Diversity In Educational Institution This Is What We Need To Improve In Our Campus Yeah Perhaps We Already Have This But We Need To Make A Big Effort Putting Rules In Place That Assist Students With Disabilities And Who Come From Various Backgrounds As You Know Even Though Even Though Japan And Indonesia Are Both Country Archipelago Yeah But We We Have The Same Geography Character However We Have More Population And Separate Islands In Indonesia Therefore This Is We Need A Big Effort To Put Rules In Place To Assist Students From Various Backgrounds The Last One The Last Table Here In Indonesian Concept Community And Social Engagement Promoting Student By Promoting Student Community Service And Society Responsibility Supporting Participation In Programs That Benefit The Local Community Yeah I Think We Already Doing This Yeah And Then Career Development Support That I Believe That We Already Have In Each Campus By Providing Career Counseling Internship And Job Placement Support Because Even Even In My Campus Polytechnic Negeri Malang We Have Job Braisman GPC Job Braisman Center To Support The Student To Find Jobs Fostering Industry Relationship To Improve Students Employability The Third One Access To Education Addressing Concerns Of Educational Accessibility And Affordability Putting Programs In Place To Help Economically Disadvent Student And The Last One Crisis Preparedness Creating Arrangement By Creating Arrangement And Resources For Crisis Scenarios Such As Natural Catastrophes This Is Still Need Big Effort For Us Not Only Indonesia Also All Countries Including Japan Because It's Unpredictable And The Second One Ensuring The Students Are Aware And Prepare For Emergency Situation Yeah This Is Like K3 Teslamatan Kerja Should Be Thought In Indonesia Also In Other Country Now We Go To Criticism Of Indonesia And Japan Approach To Human Security What Happened Here As I Mentioned Before They Have Already Regulation A Very Good Regulation However They Still In Japan Like In Japan Critics Have Expressed Anxiety About Japan Human Security Policy And Its Implementation So We Still Need To Improve The Policy In Japan For Indonesia We Have To Be Honest Sincere That In Indonesia We Still Doing Our Best We Need More References Of Human Security In Indonesia Legislative Documents Yeah For Which Is As An Umbrella For Our Society Here In Indonesia And Then Ambiguity And Selective Application The Criticism In Japan Some Opponents Have Said That Japan Approach To Human Security Has Been Vake And Has Been Utilized To Promote The Country Strategy Goals So It Still They Said That It Still Government Will Regardless The Society Japan Society So It Is Not Balanced In Indonesia There Are Worries In Indonesia Regarding The Ambiguity Of The Idea Of Human Security As 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 It Selective Implementation Why Because We Still Lack Of References And Also We Still Do Our Best To Implement To Understand What Is Human Security What Is Inside Human Security So Finally In Conclusion While Both Japan And Indonesia Recognize The Importance Of Human Security In Student Life Their Emphasis Integration Into Education And Application To Student Life Diver Japan Adops A Broder Approach And Integrates Human Security Into Higher Education Whereas Indonesia Fokus On Embedding Human Security Behavior In Students At A Young Age And Preparation And Preparing Them To Meet Global Danger So Yeah I Think That's All For My Presentation Secara Umum Kita Indonesia Sudah Berusaha Untuk Mengimplementasikan Apa Itu Human Security Mostly In Student Life In Campus Yeah But We Still Need More Regulation We Already Have Task Force In Each Each Campus Short Short Presentation Yeah Hopefully It Will Give Us Insights And And Then It Will Be Discussion Thank you Thank you Bapak Abdullah Helmi For Your Presentation It Was Provide A Lot Of Knowledge About The Concept Of Human Security Antara Jepang Indonesia Baik Kita Lanjutkan Langsung Kepada Narasumber Kedua Kita Yaitu Bapak Imawan Pratama PhD Sebelumnya Mohon maaf Saya Perkenalkan Baca Oh maaf Baik Bapak Imawan Pratama PhD Beliau Adalah Seorang Akademisi Dari Universitas Indonesia Saat Ini Menjabat Sebagai Direktur Pusat Studi Jepang Di UI Dengan Fokus Yang Kuat Pada Studi Jepang Beliau Menentu Pendidikan PhD Program Dalam Studi Jepang Di Tokyo University Of Foreign Studies Disertasinya Menggali Wacana Identitas Dan Representasi Orang Asing Dalam Budaya Popular Jepang Yang Bertemakan Olah Rang Bapak Imawan Pratama Juga Telah Mempublikasi Dan Mempresentasikan Temuan Penelitiannya Dalam Berbagai Jurnal Chapter Book Dan Forum Akademik Salah Satu Di Antaranya Berjudul Representation Of Foreigner And Japanese National Identity At The 1964 Olympics Yang Diterbitkan Dalam International Review Of Humanity Studies Pada Tahun 2021 Chapter Book Berjudul Japanese Studies In Indonesia Pada Tahun 2020 Lalu Pernah Juga Mempresentasikan Melitiannya Tentang Japanese As Muslim Dan Banyak Lagi Saya Sarankan Kepada Para Hadirin Peserta Peminat Sudi Jepang Untuk Mengunjungi Secara Langsung Profile Google Schooler Atau Social Media Research Dari Pak Imawan Untuk Bisa Lebih Mengetahui Riset-riset Beliau Judul Materi Yang Akan Beliau Sampaikan Kali Ini Saya Pikir Tadi Sangat Terkait Dengan Kajian Disertasi Beliau Yakni Tentang Liga Sepak Bola Jepang Dan Citra Internasional Sepak Bola Jepang Melalui Studi Kasus Arhan Pratama Arhan Mungkin Sangat Kita Kenal Bagi Peminat Sepak Bola Indonesia Tim Nas Pasti Tahu Siapa Arhan Langsung Saja Kami Persilahkan Kepada Bapak Imawan Pratama Untuk Menyampaikan Materinya Dalam Waktu 30 Minit Baik Terima Kasih Pak Apakah Suara Sebelumnya Assalamualaikum Wurah Selamat Pagi Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Kesempatannya Terima Kasih Universitas Harapan Medan Prof. Suryadi Dan Bapak Ibu Sekalian Dari Universitas Harapan Medan Dekankan Dari Japan Foundation Jakarta Takashi Soco General Director Japan Foundation Mas Adi Pak Adi Juga Ada Disini Kemudian Bapak Ibu Dari Asosias Studi Jepang Indonesia Pak Julian Ebu Santi Pro Compton Asis Sumatera Utara Terima Kasih Atas Sempatannya Hari Ini Seperti Dimintakan Di Chatbox Saya rasa Saya mohon izin Untuk Berbicara Dalam Bahasa Indonesia Tapi Slide Saya Saya Tampilkan Dalam Bahasa Inggris Apakah Layar Saya Bisa Dilihat Pak Sudah Sudah Bisa Terlihat Baik Terima Kasih Terima Kasih Pak Abdul Memperkenalkan Penelitian Saya Bapak Ibu Sekalian Saya Mohon izin Untuk Memperkenalkan Penelitian Saya Dan Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Apa Yang Saya Lakukan Bisa Juga Dibahas Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Isu Human Security Jadi Pada Hari Ini Saya Ingin Mendiskusikan Mengenai Konteks Konteks Global Dari Perpindahan Pemain Pemain Sepak Bola Indonesia Ke Jepang Nah Pertama Kalau disebut Kalau mendengar Kata Sepak Bola Jepang Mungkin Yang Terpikir Terlintas Dibenak Bapak Ibu Rekan Sekalian Adalah Karya-karya Budaya Populer Jepang Yang Bertema Sepak Bola Kita Tahu Mungkin Ada Serial Kapten Tsubasa Sangat Terkenal Di Indonesia Dan Ada Yang Lain Banyak Sekali Atau Kita Juga Ingat Tentang Tim Nasional Jepang Misalnya Yang Pada Piala Dunia 2022 Mengukir Prestasi Yang Bisa Dibanggakan Oleh Seluruh Asia Saya Rasa Mengalahkan Jerman Mengalahkan Spanyol Dan Sekarang Di Piala Asia Juga Berada Pada Grup Yang Sama Dengan Indonesia Pertandingannya Kalau Saya Tidak Asal Hari Minggu Ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Berminat Terhadap Sepak Bola Bisa Menyaksikan Pertandingan Antara Indonesia Lawan Jepang Di Hari Minggu Ini Kemudian Mungkin Yang Terbayang Juga Yang Paling Baru Bisa Dibilang Adalah Mengenai Perpindahan Pemain Muda Tim Nasional Indonesia Dari Klubnya Semula Yaitu PSIS Semarang Ke Klub Liga Jepang Tokyo Verdi Pemainnya Namanya Pratama Arhan Bapak Ibu Yang Mungkin Belum Familiar Ini Pindah Ke Klub Tokyo Verdi Di Liga Dua Jepang Liga Jepang Namanya J League J2 Untuk Liga Duanya Ini Mulai Masuk Liga Jepang Pada Tahun Pada Musim 2022 Nah Saya Rasa Untuk Memahami Perpindahan Arahan Ke Jepang Saya Perlu Menjelaskan Apa Yang Disebut Sebagai Asia Strategy Yang Diterapkan Oleh Liga Jepang J League Jadi Saya Jelaskan Lagi Bahwa J League Itu Liga Sepak Bola Profesional Putra Jepang Pak Ibu Itu Dimulai Dari Tahun 1993 Dua Tahun Lebih Awal Dari Dimulanya Liga Profesional Indonesia 1995 Kemudian Berarti Tahun Lalu J League Ini Memasuki Usia Ke 30 Kemudian Yang Menarik Setidaknya Bagi Saya Tahun 2012 J League Ini Meluncurkan Apa Yang Disebut Sebagai Asia Strategy Nah Jadi Diskusi Saya Pada Hari Ini Akan Membahas Dua Hal Pertama Adalah Mengenai Asia Strategy Dari J League Dan Multidimensionalitas Nanti Akan Saya Bahas Kemudian Saya Juga Akan Berusaha Mengontekstualisasikan Asia Strategy Tersebut Dalam Konteks Global Kontemporer Dan Ini Ada Taitannya Dengan Human Security Issues Baik Saya Masuk Ke Pembahasan Pertama Bapak Ibu Sekalian Mengenai Asia Strategy Jadi Seperti Tadi Saya Sudah Bahas Arhan Pertama Arhan Itu Mulai Bermain Di Klub Yang Pada Saat Itu Berada Di Liga Dua Tokyo Verde Sekarang Ada Di Liga Satu Arhan Ada Disitu Selama Dua Musim 2022 Ke 2023 Ini mungkin Perlu dijelaskan Bapak Ibu Sekalian Yang Mengikuti Sepak Bola Biasanya Liga Sepak Bola Itu Menembus Tahun Karena Dimulai Di Tengah Tahun Sehingga Berakhir Di Tahun Berikutnya Tapi Kalau Di Jepang Biasanya Dimulai Di Awal Tahun Sehingga Kalau Saya Sebut 2022 Itu Dimulai Dari Januari Atau Februari 2022 Kemudian Berakhir Di Akhir Tahun Jadi 2022 Ke 2023 Itu Artinya Bukan Satu Tahun Tapi Dua Tahun Nah Tapi Arhan Ini Bukanlah Pemain Indonesia Pertama Yang Bermain Di Jepang Sebelumnya Ada Dua Senior Di Tim Nasional Indonesia Yaitu Irfan Bahdim Dan Stefano Lili Pali Yang Tahun 2014 Sama-sama Mendapatkan Kesempatan Untuk Mencicipi Liga Jepang Stefano Lili Pali Gambarnya Ada Di Tengah Bapak Ibu Itu Bermain Di Klub Namanya Consadule Sapporo Kemudian Irfan Bahdim Bermain Di Klub Ventropet Kofu Stefano Lili Pali Hanya Bertahan Satu Musim Disitu Namun Irfan Bahdim Melanjutkan Karirnya Di Jepang Sampai Dua Tahun Berikutnya Dengan Berpindah Klub Consadule Sapporo Juga Nah Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Sebelum Arhan Yang Banyak Diperbincangkan Di media Sosial Di media Masa Sudah Ada Senior Seniornya Sebelumnya Kalau Kita Mau Hitung Seniornya Lagi Tentunya Ada Ricky Yacobi Dan Kalau Dari Sektor Sepak Bola Putri Tahun 2023 Juga Pemain Nasional Putri Zahra Juga Bermain Mulai Bermain Di Jepang Nah Jadi Sudah Ada Beberapa Pemain Indonesia Yang Bermain Di Laga Jepang Kalau Dilihat Secara Global Sebenarnya Ini Bukan Satu-satunya Terjadi Di Indonesia Ini Adalah Data Dari J-League Sendiri Jadi Kalau Kita Hitung Disini Lebih Dari 30 Pemain Dari Asia Tenggara Sejak Tahun 2013 Sampai 2023 Itu Mendapatkan Ketempatan Untuk Mencicipi Atmosfer Liga Jepang Paling Banyak Dari Thailand Nomor 2 Vietnam Baru Indonesia Itu Nomor 4 Nah Inilah Yang disebut Sebagai Asia Strategi Yang Menarik Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Disini Baik Dari Gambar Ini Maupun Dari Dari Penjelasan Masuknya Pemain Pemain Yang Didatangkan Ini Fokus Dari Asia Strategi Adalah Asia Tenggara Jadi Kita Bisa Lihat Bagaimana Hubungan Jepang Dan Asia Tenggara Melalui Sepak Bola Itu Dari Asia Strategi Jadi Saya Perlu Menjelaskan Apa Itu Yang Disebut Sebagai Asia Strategi Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Asia Strategi Itu Adalah Sebuah Strategi Yang Diluncurkan Oleh J-League Oleh Perusahaan Liga Jepang J-League Tujuannya Adalah Pertama Ini Katanya Sekuti Pelangsung Untuk Menaikan Level Sepak Bola Asia Ini Diwujudkan Misalnya Melalui Coaching Clinic Melalui Pertandingan Pertandingan Persahabatan Misalnya Saya Pernah Hadir Tahun 2018 Ada Pertandingan Antara Bayang Kara FC Melawan FC Tokyo Di Stadion Gelora Bung Karno Januari 2018 Dan Kemudian Seperti Tadi Saya Bahas Perpindahan Pemain Kesempatan Untuk Bermain Di Jepang Juga Diberikan Jadi Kita Bisa Lihat Di Tujuan Pertama Bagaimana Asia Strategi Ini memiliki Dimensi Sepak Bola Yaitu Tujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Sepak Bola Asia Tujuan Keduanya Ini Juga Kutipan Langsung Jadi Untuk Berkontribusi Terhadap Pengembangan Pasar Asia Bagi Sepak Bola Asia Terutama Tentu Bagi Liganya Sendiri Bagi Liga Jepang Sendiri Ini Bisa Dilihat Nanti Saya Bahas Melalui Pembangunan Fanbase Melalui Media Sosial Melalui Media Masa Melalui Website Yang Kemudian Disediakan Dalam Berbagai Bahasa Terbas Bahasa Indonesia Misalnya Jadi Lebih Mudah Diakses Dan Kemudian Juga Penyiaran Pertandingan Liga Jepang Saat Ini Bapak Ibu Sekalian Kalau Tertarik Liga Jepang Ini Bisa Disaksikan Secara Gratis Lewat Youtube Jadi Kita Bisa Lihat Juga Ada Dimensi Bisnis Dari Asia Asia Strategi Yang Diterapkan Oleh J. Liga Oleh Karena Itu Saya Mendeskripsikan Bahwa Asia Strategi Menampilkan Multidimensionalitas Yaitu Dimensi Sepak Bola Dan Dimensi Bisnis Ini Dari Si Liganya Lalu Bagaimana Implementasinya Pada Tingkat Klub Bapak Ibu Ini Adalah Press Release Dari Klub Arhan Tokyo Verdi Arhan Itu Didatangkan Pada Awal Awal 2022 Kemudian Tidak Lama Dari Itu Pada Tanggal 27 Mei 2022 Di Salah Satu Surat Kabar Besar Jepang Asahi Shimbun Namanya Dirilis Berita Bukan Berita Press Release Dari Klub Mengenai Kedatangan Arhan Ini Masih Dalam Bahasa Jepang Tapi Kalau Disingkat Salah Satu Yang Disampaikan Adalah Mengenai Hak Harapan Harapan Dari Klub Terhadap Dua Hal Dari Arhan Yaitu Talenta Sepak Bolanya Dia Tentu Saja Dan Yang Kedua Adalah Tanda Petik Efek Samping Bisnis Yang Juga Diharapkan Jadi Kita Bisa Lihat Juga Pada Level Klub Implementasi Dari Asia Strategi Ini Juga Menampilkan Multidimensionalitas Yaitu Sepak Bola Dan Bisnis Lalu Bagaimana Multidimensionalitas Ini Ditampakkan Lalu Bapak Ibu Sekalian Mengikuti Perjalanan Arhan Dan Mungkin Juga Pemain-pemain Indonesia Yang lain Yang ada Di Jepang Tadi ada Stefano Lillipoli Dan Irfan Badin Dari Sisi Sepak Bola Penampilan Yang Kesempatan Bermain Yang Diberikan Mereka Itu Terlihat Di Angka Angka Ini Adalah Kesempatan Bermain Di Liga Saya Tidak Menghitung Kompetisi 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 Lain Jadi Di Jepang Juga Ada Piala Liga Ada Piala Kaiser Dan Sebagainya Tapi Seperti Yang Banyak Diberitakan Oleh Media Media Di Indonesia Misalnya Di Sebelah Di Sebelah Kanan Itu Ada Angka Dua Artinya Selama Dua Tahun Masa Karirnya Pratama Arhan Di Kesempatan Yang Diberikan Untuk Bermain Itu Dua Kali Yang Di Tengah Irfan Bahadim Bapak Ibu Sekali Kemudian Yang Di Kiri Stefano Lili Pali Pada Tahun Pertamanya Di Klub Masing-masing Tidak Mendapatkan Kesempatan Tampil Di Liga Namun Irfan Bahadim Yang Ada Di Tengah Itu Di Tahun Kedua Dan Ketiganya Secara Total Mendapatkan Kesempatan Bermain Tujuh Kali Tapi Kita Bisa Lihat Bahwa Angka-angka Ini Menunjukkan Bagaimana Pada Akhirnya Para Pemain Indonesia Mendapatkan Kesempatan Bermain Yang Minim Sehingga Dari Sisi Sepak Bola Kalau Tadi Diklaim Sisi Strategi Ini Berusaha Untuk Meningkatkan Level Kualitas Sepak Bola Asia Mungkin Mungkin Akan Sulit Kita Mengukurnya Kalau Dari Kesempatan Bermain Yang Diberikan Kepada Mereka Diri Oke Itu Dari Sisi Sepak Bola Lalu Bagaimana Dari Sisi Bisnis Bapak Ibu Sekalian Yang Paling Besar Yang Paling Terasa Dari Kedatangan Arhan Adalah Bagaimana Kemudian Ada Banyak Media Yang Terkait Dengan Klub Tokio Verdi Itu Kemudian Juga Mempunyai Versi Bahasa Indonesia Ini adalah Press Release Pertama Mengenai Pengumuman Resmi Kedatangan Pratama Arhan Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Judulnya Setelah Bahasa Jepang Kemudian Ada Bahasa Indonesia Jadi Mulai Itu Kemudian Banyak Konten Berbahasa Indonesia Yang Di Dirilis Baik oleh Tokio Verdi Klubnya Maupun Oleh Jayli Kemudian Yang Juga Banyak Diberitakan Adalah Bagaimana Kedatangan Arhan Itu Langsung Berpengaruh Terhadap Melonjaknya Jumlah Follower Tokio Verdi Di Instagram Ini Ada Tertulis Dalam Bahasa Jepang Tapi Setelah Kedatangan Arhan Follower Tokio Verdi Kemudian Melonjak Menjadi 430 Ribuan Follower Dan Ini Menempatkan Tokio Verdi Sebuah Klub Yang Ada Di Divisi Kedua Liga Jepang Itu Menjadi Klub Sepak Bola Di Jepang Dengan Follower Terbanyak Seperti Tadi Saya Bilang Kemudian Banyak Juga Lalu Misalnya Konten-konten Di Youtube Menceritakan Kehidupan Arhan Di Tokio Verdi Dan Kemudian Konten-konten Tersebut Juga Disampaikan Dalam Bahasa Indonesia Jadi Kita Bisa Melihat Unik Juga Seorang Pemain Yang Presence Sangat Minim Di Lapangan Itu Publikasinya Seperti Seorang Pemain Bintang Di Media Nah Kalau Dilihat Seperti Apa Isinya Dari Konten-konten Terkait Arhan Ini Saya Ambil Misalnya Contoh Sejak Kedatangan Arhan Channel Youtube Tokyo Verdi Verdi TV Namanya Itu Membuat Serial Bernama Berjudul Diari Arhan Dalam Bahasa Indonesia Dan Dalam Bahasa Jepang Episode Pertama Menceritakan Kedatangan Arhan Di Klub Dan Bagaimana Kemudian Arhan Disambut Dengan Hangat Oleh Pelatihnya Oleh Rekan-rekan Steam Jadi Ada Citra Bahwa Klubnya Di Jepang Sebagai Mentor Yang Suportif Yang hangat Bagi Pemain Muda Indonesia Atau Asia Tenggara Ini juga Contoh Yang lain Di video Yang lain Kita bisa Lihat Interaksi Yang hangat Antara Pelatih Tokio Tokio Verdi Termasuk Pejebat-pejebatnya Direktur Olahraga Misalnya Disini Itu juga Digambarkan Sebagai Sosok-sosok Yang Menyambut Dengan Hangat Kedatangan Arhan Di luar Konten Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sekalian Yang sangat Menarik Adalah Tidak Lama Setelah Kedatangan Arhan Tokio Verdi Juga Membuat Sebuah Festival Festival Indonesia Indonesia Fest Ini Diadakan Pada Tanggal 4 Mei 2022 Di Stadion Kandangnya Tokio Verdi Namanya Ajinomoto Stadium Di Tokio Bapak-Ibu Sekalian Ini adalah Posternya Bisa Dilihat Disini Bagaimana Pratama Arhan Ditempatkan Di tengah Mengenakan Batik Kemudian Rekan-rekan Stimnya Juga Mengenakan Batik Kemudian Gerakan Gestur Tangannya Mungkin Bisa Diinterpretasikan Sebagai Bentuk Sambutan Terhadap Arhan Semuanya Menuju Kepada Arhan Jadi Kita Bisa Melihat Disini Ada Simbol Simbol Penerimaan Kehangatan Terhadap Mungkin Tidak Hanya Arhan Tapi Juga Terhadap Budaya Indonesia Mungkin Dan Juga Terhadap Fans Indonesia Yang Baru Yang Datang Seiring Dengan Datangnya Arhan Ke Klub Nah Dalam Festival Ini Yang Unik Adalah Disediakan Tiket Dengan Harga Khusus Bagi Warga Negara Warga Indonesia Di Jepang Harganya Ada di Kanan Bawah Itu Angka Seribu Itu artinya Seribu Yen Bapak Ibu Sekalian Ini Kira-kira Setengah Harga Dari Harga Biasanya Jadi Kita Bisa Melihat Dari Sisi Bisnis Bagaimana Upaya Untuk Menarik Fans Warga Indonesia Yang ada Di Jepang Lalu Apa yang Ditampilkan Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Disini Dalam Festival Tersebut Diadakan Ditampilkan Tarian Bali Dijual Juga Masakan Indonesia Kemudian Juga Disediakan Mushola Untuk Beribadah Untuk Muslim Kemudian Seperti Ada di gambar Sebelah kiri Itu Banyak Pengumuman Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Yang Menarik Dalam Dalam Event Ini Event Ini Ada di Hari yang Sama Pada hari Ini pun Arhan Tidak Bermain Jadi Ini Event Untuk Menyambut Arhan Dan Arhan Sendiri Tidak Bermain Nah Setelah Event Tersebut Klub Juga Merilis Press Release Di Surat Kabar Yang Sama Asahi Simbun Disini Salah Satu Yang Disebutkan Adalah Bagaimana Event Tersebut Berhasil Mendatangkan 10.000 Penonton Dan Di antaranya 1000 di antaranya Adalah Penonton Dari Indonesia Jadi Kita bisa melihat Bagaimana Kedatangan Prata Marahan Itu Kemudian Mendatangkan Exposure Dari Sisi Bisnis Mendatangkan Market Baru Yaitu Cinta Sepak Bola Atau Penggemar Arhan Yang Berada Di Jepang Kalau Dilihat Dari Contoh Arhan Pada Sisi Bisnis Bapak Ibu Kalian Seperti Tadi Saya Sudah Tunjukkan Kita Bisa Lihat Bagaimana Klub Tokyo Verdi Itu Mengalami Kenaikan Popularitas Terutama Di antara Penggemar Sepak Bola Di Indonesia Bisa Diukur Dari Kenaikan Jumlah Follower Media Media Sosialnya Kemudian Seperti Tadi Ditunjukkan Oleh Indonesia Pes Dari Sisi Bisnis Juga Pasar Baru Yaitu Pasar Masyarakat Indonesia Menjadi Terbuka Untuk Penjualan Tiket Untuk Penjualan Jersey Juga Misalnya Nah Demikian Dari Sisi Sepak Bola Kita Bisa Agak Sulit Mengukurnya Karena Kalau Dibilang Bahwa IEJ Strategi Ini Kemudian Meningkatkan Kualitas Pemain Mungkin Kita Akan Kesulitan Mengukurnya Karena Menit Bermain Yang Diberikan Sangat Terbatas Sebagai Reaksi Terus Mungkin Bapak Ibu Kalian Pernah Mendinger Bagaimana Kritik Disampaikan Oleh Fans Indonesia Misalnya Pertama Arhan Disebut Sebagai Brand Ambassador Dari Tokyo Verde Misalnya Permintaan Permintaan Untuk Arhan Supaya Pindah Klub Saja Supaya Diberikan Menit Bermain Misalnya Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Dari Contoh Arhan Multidimensionalitas Dari Asia Strategi Itu Kemudian Condong Lebih Kepada Dimensi Bisnis Bapak Ibu Sekalian Dari Contoh Yang Kecil Ini Saya Ingin Menjelaskan Konteksnya Secara Global Jadi Saya Masuk Ke Bagian Kedua Bagian Terakhir Dari Presentasi Saya Yaitu Pengkonteksualisasian Asia Strategi Untuk Memahami Asia Strategi Saya Rasa Kita Perlu Juga Untuk Melihat Kondisi Yang Terjadi Secara Global Di Jepang Dan Di luar Jepang Terutama Sejak Dekade 2010 Seperti Saya Tulis Di sebelah Kiri Bapak Ibu Sekalian Di Tingkat Nasional Memang Ada Kondisi Kondisi Jepang Yang Sering Diperbincangkan Misalnya Turun Tahtanya Jepang Dari Peringkat Nomor Dua Ekonomi Terbesar Dunia Kemudian Digesor oleh Cina Itu Mulai Diidentifikasi Dari 2010 Kemudian Bapak Ibu Sekalian Juga Mungkin Mengingat Bersama Tahun 2011 Terjadi Bencana Besar Di Daerah Fukushima Gempa Bumi Tsunami Kemudian Kebocoran Reaktor Nuklir Ini Tidak Bisa Disebut Sebagai Bencana Yang Berdampak Secara Nasional Saja Tapi Juga Reputasi Jepang Reputasi Produk Produk Jepang Pada Saat Itu Sempat Terdampak Kemudian Dari Sisi Populasi Juga Mungkin Bapak Ibu Sekalian Yang Familiar Dengan Kondisi Sosial Jepang Pernah Mendengar Mengenai Penyusutan Populasi Di Jepang Sudah Di Identifikasi Dari Tahun Awal 90-an Tapi Sekarang Di 2010-an Kondisinya Semakin Semakin Parah Sebagai efek Jadi Reputasi Jepang Itu Apa ya Menjadi Tidak Memburuk Tentu Tapi Menjadi Sesuatu Yang Perlu Untuk Di Di Perjuangkan Dari Sisi Bisnis Kemudian Kondisi Kondisi Tersebut Membuat Kesadaran Dari Dunia Bisnis Jepang Bahwa Pasar Domestik Itu Sudah Sulit Untuk Diandalkan Sehingga Perlu Untuk Keluar Oleh karena Itu Dekade 2010-an Ini Juga Menjadi Saksi Bagaimana Pertimbangan Pertimbangan Dari Berbagai Pihak Di Jepang Dari Pemerintah Dari Dunia Bisnis Dari Saktor Publik Dan Privat Untuk Mengembangkan Sayap Ke Pasar Asia Itu Dimulai Itu Di Tahun 2010-an Saya Beri Contoh Bapak Ibu Sekalian Misalnya Sering Dibahas Di Dunia Akademik Adalah Cool Jepan Cool Jepan Seperti Bapak Ibu Sekalian Bisa Bayangkan Ini Adalah Strategi Dicanakan oleh Pemerintah Jepang Untuk Menonjolkan Citra Jepang Sebagai Negara Yang Cool Sebagai Negara Yang Keren Sering Digunakan Simbol Dari Budaya Populer Misalnya Doraemon Hello Kitty One Piece Naruto Dan sebagainya Ini Tingkatnya Adalah Usaha Untuk Mendiseminasikan Citra Jepang Sebagai Negara Yang Cool Nah Lebih Jauh Lagi Yang Dilakukan Melalui Cool Jepan Adalah Pendorongan Bisnis-bisnis Untuk Berekspansi Keluar Jepang Dan Kemudian Strategi Ini Juga Menyasar Pertumbuhan Pariwisata Ke Jepang Nah Kalau Dari Contoh Indonesia Contoh-contohnya Yang Banyak Yang Populer Di Di Apa ya Di Media Kita Misalnya Bapak Ibu Sekalian Mungkin Tahu JKT 48 Ini Adalah Sister Group Adiknya Dari Grup Idola Jepang EKB 48 Ini Dibentuk Juga Dengan Sokongan Cool Jepan Pada Tahun 2011 Jadi Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Timeline Itu Apa ya Memang Demikian Kalau kita bisa Sudah tahu bersama Bahwa Grup ini Kemudian Menjadi Salah satu Simbol Persahabatan Indonesia Dan Jepang Kemudian Dari Dunia Budaya Populer Juga Tahun 2012 Mulai Disegelenggarakan Apa yang Dinamai Sebagai Anime Festival Asia Indonesia Sikat Ava ID Bapak Ibu Sekalian Sudah Tahu Mungkin Bahwa Penggemar Budaya Populer Jepang Di Indonesia Sudah Mulai Terbentuk Komunitas Komunitasnya Sejak Tahun 90an Tapi Pada Saat Itu Karena Keterbatasan Akses Kita Lebih Banyak Mengandalkan Akses Akses Yang Terbatas Salah Satunya Sayangnya Barang Barang Bajakan Jadi Sejak Tahun 2010an Hal Yang Berbeda Adalah Banyaknya Produk Resmi Dari Produsen Jepang Yang Masuk Ke Indonesia Dan Itu Terjadi Di 2010an Dan Disokong Oleh Kul Jepan Pada Sektor Retail Di Wilayah Jabodetabek Jakarta Bogor Tangerang Bekasi Eon Eon Mall Ini Chain Pusat Perbelanjaan Di Jepang Ini Membuka Toko Pertamanya Di Indonesia Di Daerah BSD Tangerang Pada Tahun 2015 Ini Juga Mendapat Sokongan Dari Kul Jepan Jadi Kita Bisa Lihat Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Kul Jepan Itu Kemudian Mendorong Masuknya Bisnis Bisnis Yang Bisa Dibilang Baru Ke Indonesia Salah Satunya Contoh Lain Dari Sektor Ketenagakerjaan Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Data Jumlah Pekerja Asing Di Jepang Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Bahwa Dari Tahun Ke Tahun Itu Angkanya Makin Naik Tahun 2022 Yang Di Ujung Kanan Itu Angkanya Mencapai 1,82 Juta Orang Ini Kira-kira 2,7% Dari total Angkatan Kerja Di Jepang Jumlahnya Kecil Memang Tenaga Kerja Migran Di Jepang Dibandingkan Negara-negara Maju Negara G7 Lain Tapi Angkanya Makin Naik Lalu Kalau Kita Lihat Komposisi Negaranya Tahun 2022 Juga Di Kiri Bawah Itu Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Nomor Satu adalah Vietnam Cina Dan Filipina Nomor Satu Dua Dan Tiga Negara-negara Asia Timur Atau Asia Tenggara Semua Indonesia Juga Seperti Saya tulis Di sebelah Kanan Itu Menyumbangkan Tidak Sebanyak Vietnam Dan Filipina Tentu Tapi jumlahnya Juga Tidak Bisa Dibilang Sedikit 77 7000 Orang Lebih Kira-kira 4,3% Dari total Tanaga kerja asing Di Jepang Kalau dari Kasus Indonesia Misalnya Contoh-contoh Yang Ikonik Adalah Misalnya Pengiriman Perawat Dan Pekerja Care worker Perawat Lansia Ini Tidak Dari 2010 Tapi Akhir 2010 Di Masa Presiden Presiden SBY Mulai Di Mulai Diadakan Pengiriman Perawat Kemudian Tahun 2019 Masih Di 2010 Di Akhir 2010 Bapak Ibu Sekalian Diberlakukan Jenis Visa Baru Namanya Specified Skilled Worker Ini Untuk Menarik Tenaga Kerja Yang Bisa Dibilang Di Sektor Blue Color Di Jepang Ini Juga Di Akhir 2010 Bapak Ibu Sekalian Tapi Tidak Hanya Yang Dari Sektor Blue Color Yang Dari Sisi White Color Kita Bisa Lihat Saya Beri Contoh Ini Yang Terjadi Di Lingkungan Saya Di UI Misalnya Ada Perekrutan Pertama Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Mahasiswa Bidang IT Dan Teknik Dimulai Di UI Misalnya Dari tahun 2018 Ini nanti Ujungnya Adalah Mahasiswa Yang Dinilai Baik Kemudian Mendapatkan Kesempatan Untuk Bekerja Di Jepang Secara Permanen Jadi Kita Bisa Lihat Bagaimana Kesempatan Untuk Tenaga Kerja Indonesia Baik Dari Sektor Blue Color Maupun White Color Itu Juga Menjadi Semakin Banyak Diberikan Sejak 2010an Nah Mungkin Kemudian Pertanyaannya Adalah Kenapa Asia Tenggara Mohon maaf Mas Himawan 5 menit Lagi Baik Terima Kasih Untuk Menjawab Kenapa Akhirnya Asia Tenggara Tentu Ada Banyak Jawaban Tapi Beberapa Yang Bisa Saya Kemukakan Misalnya Adalah Prediksi Mengenai Masa Depan Cerah Dari Dari Ekonomi Asia Tenggara Kemudian Juga Seperti Kita Tahu Apa Kondisi Demografi Di negara-negara Asia Tenggara Di Indonesia Itu Membuat Wilayah Ini Menjadi Diposisikan Sebagai Sumber Dari Tenaga Kerja Nah Kemudian Kalau Spesifik Mengenai Jepang Salah Satu Yang Perlu Dipertimbangkan Juga Bagaimana Masyarakat Di wilayah Ini Sepertinya Cenderung Mempunyai Pandangan Yang positif Terhadap Jepang Misalnya Tahun 2014 Ada Polling Dari BBC Inggris Menyatakan Bahwa Responden Indonesia Itu 70% Memiliki Attitude Yang positif Terhadap Jepang Mungkin Ini Salah satu Indikatornya Juga Bagaimana Antusiasme Untuk belajar Bahasa Jepang Di Indonesia Cukup tinggi Menurut Data dari The Japan Foundation Jumlah Belajar Bahasa Jepang Di Indonesia Itu Ada di Posisi nomor Dua Di dunia Di bawah Cina Baik Jadi Untuk Menutup Kalau kita Mau melihat Apa yang terjadi Di satu sisi Ada Kondisi-kondisi Internal Jepang Dari tahun 2010an Penurunan Ekonomi Penyusutan Demografi Dan di sisi Lain Ada Peningkatan Citra Negara-negara Asia Tenggara Sebagai Pasar yang potensial Sebagai sumber Tenaga kerja Nah Menghubungkan Kedua ini Terus Kita bisa lihat Bagaimana Tahun 2010an Itu muncul Inisiatif-inisiatif Dari berbagai pihak Di Jepang Seperti misalnya Cool Japan Kemudian Economic Partnership Agreement Misalnya Pengiriman perawat Yang saya tadi bilang Kemudian juga 2019 Ada Visa baru Specified Skilled Worker Nah Oleh karena itu Saya kembali Kepada apa yang Saya bicarakan Mengenai Sepak bola Maka EJ Strategi Dari J-League Itu perlu Dilihat Pada Stream Yang sama Dari Masuknya Industri-industri Jepang Ke Asia Tenggara Ke Indonesia Sejak 2010an Jadi Untuk Menutup Bapak-Ibu Sekalian Saya ingin Mengulang Saja Bahwa Dimulainya Minat J-League Liga Jepang Untuk Mengundang Pemain-pemain Asia Tenggara Termasuk dari Indonesia Itu dimulai Dari 2010 Dan ini Dan ini Dan ini dimulai Dari Asia Strategi Dari J-League Itu Sendiri Yang Tadi Saya Diskusikan Memperlihatkan Multidimensionalitasnya Jadi Ada Sisi Sepak Bola Dan Ada Sisi Bisnis Nah Tapi Dari Sisi Dari Contoh Kasus Indonesia Terutama Pratama Arhan Saya Bisa Melihat Bagaimana Asia Strategi Itu Kemudian Lebih Condong Dimensi Bisnisnya Dan Untuk Menjelaskan Kecondongan Dimensi Bisnis Ini Seperti Tadi Saya Jelaskan Maka Kita Perlu Menjelaskan Kita Perlu Juga Untuk Melihat Bagaimana Asia Strategi Ini Berkaitan Dengan Arus Ekspansi Bisnis Jepang Ke Asia Tenggara Pada Tahun 2010 Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Menunggu Diskusi Pada Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Pak Abdul Gaffur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima Kasih Mas Himawan Pratama Yang Telah Menyampaikan Materinya Saya Pikir Banyak Hal Yang Bisa Didiskusikan Karena Fenomena Yang Disampaikan Selalu Data Data Dari Bapak Himawan Tadi Sangat Akrab Dengan Kita Semua Sehari -hari Kita Pada Narasumber Ketiga Kita Yaitu Bapak Muhammad Kiki Wardana MA Bapak Muhammad Kiki Wardana MA Merupakan Staf Pengajar Di Universitas Harapan Medan Pernah Mengikuti Short Course Di Meiji Gakuin University Tokyo Pada Tahun 2006 Menempuh Pendidikan Sarjana Di Universitas Negeri Medan Dan Melanjutkan Studi Magisternya Studi Masternya Di Osmania University Dalam Bidang Bahasa Inggris Saat Ini Beliau Juga Merupakan Kandida Doktor Di Universitas Sumatera Utara Dalam Bidang Ecolinguistik Selain Profil Akademik Tersebut Beliau Juga Memiliki Pengalaman Dalam Pelatihan Dan Penyiaran Radio Memiliki Banyak Prestasi Antara Lain Menjadi Delegasi Indonesia Dalam Program Pertukaran Pemuda ASEAN Jepang Pada Tahun 2007 Meraih Gelar Juara Tiga Sebagai Duta Bahasa Nasional Menjadi Juara Dalam Presentasi Seminar Pada Event IMTGT Dan Segudang Prestasi Lainnya Yang Akan Sangat Memakan Banyak Waktu Kalau Disebutkan Semua Langsung Saja Pada Kesempatan Kali Ini Beliau Akan Menyampaikan Materi Bertajuk Metapora Dalam Wacana Mitigasi Bencana Belajar Dari Jepang Kepada Bapak Muhammad Kiwardana Mohon Di Unmute Oke Baik Apakah Suara saya Sudah Bisa Didengarkan Dengan Baik Terdengar Pak Terima Kasih Pak Abdul Yang Terhormat Direktur General Japan Foundation Mr. Takahashi Yuichi Direktur Universitas Harapan Medan Profesor Seriadi MPD M.Kom Ph.D Chairman Of Japanese Association Studies In Indonesia Bapak Julian Aldrin Pasha M.A. Ph.D Dekan Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Ibu Dr. Mayasari M.S.I Kaprodi D3 Bahasa Jepang Universitas Harapan Medan Ibu Dr. Andes Taulia M.S.I Kemudian Yang saya Hormati Bapak Muhammad Pujiono PhD Dan Disini Telah Hadir Dosen saya Di S3 Linguistik Usu Profesor Hamzon Situ Morang Mudah-mudahan Bapak Masih ingat Saya Pak Dan Seluruh Pembicara Kolega Serta Rekan-rekan Yang telah Hadir Di Forum Ini Secara Maya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Good Morning Ladies And Gentlemen Minasan Oh Hayo Gosaimas Saya Akan Memulai Presentasi Saya Dengan Sebuah Pantun Because This Is Like Customary Greeting Ini Kayak Sapaan Wajib Karena Saya Pembicara Dari Medan Saya Harus Pantun Mudah-mudahan Ada yang Bilang Cakep Nanti Baik Bertamasya Ke Kota Kupang Terima kasih Hingga Sebentar Sotobabat Cukup Semoga Indonesia Dan Jepang Semakin Bertinar Dan Bermatabat Cukup Terima kasih Baik Saya akan Memulai Presentasi Saya Saya akan Berbagi Sedikit Tentang Apa Yang Saya Sudah Kumpulkan Dari Beberapa Minggu Belakangan Setelah Saya Diminta Sebenarnya Saya Agak Kurang Siap Tapi Mau Nggak Mau Harus Siap Untuk Memintas Harapan Medan Jadi Saya Memilih Tema Yaitu Metafors In Disaster Mitigation Discourse Learning From Japan Yaitu Bagaimana Kita Bisa Belajar Dari Jepang Mengenai Wacana Mitigasi Bencana Dan Bagaimana Metafora Bisa Berfungsi Cukup Baik Di Tengah-tengah Masyarakat Jepang Baik Mungkin Yang Pertama Adalah Kenapa Metafora Itu Bisa Berkaitan Dengan Human Security Seperti Yang Tadi Pak Julian Pernah Sampaikan Kemudian Pembicara-pembicara Sebelumnya Juga Pernah Sampaikan Bahwa Human Security Has Lots Of Spectrums Jadi Sebenarnya Keamanan Manusia Ini Memiliki Banyak Spectrum Dan Sekarang Kita Akan Mencari Spektrum Spektrum Yang Lain Perspektif Perspektif Yang Lain Karena Bukan Hanya Tentang Masalah Militer Kemiskinan Perang Dan Lain-lain Tapi Juga Ada Masalah Seperti Bencana Alam Jadi Bencana Alam Inilah Sebenarnya Yang Mengaitkan Indonesia Dan Jepang Karena Kita Sama-sama Negara Yang Sangat Sering Sekali Di Istilahnya Dikasih Sama Tuhan Cobaan Bencana Alam Dan Seperti Yang Saya Bilang Tadi Juga Ada Paradigma Yang Berbeda Dari Traditional Security Frameworks Yang Hanya Fokus Kepada Human Security Berhubungan Dengan Militer Berhubungan Dengan Keamanan Berhubungan Dengan Perbatasan Dan Sebenarnya Kita Harus Melihat Bahwa Human Security Ini Adalah Sebuah Masalah Yang Berkembang It Is Very Evolving Karena Masalah Ini Berkembang Maka Human Security Yang Saya Bahas Ini Sangat Berkaitan Dengan Kebahasaan Karena Metafora Masuk Kedalam Ilmu Bahasa Ilmu Linguistik Oleh Karena Itu This 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 Topic Ini Alasan Kenapa Saya Memilih Topic Yaitu Human Human Security Dalam Metafora Dalam Diskursus Atau Wacana Mitigasi Bencana Belajar Dari Jepang Baik Saya Akan Memulai Dengan Apa Yang Kita Hadapi Saat Ini Yaitu Status Kuo Indonesia Dan Jepang Sama-sama Berada Secara Geografis Di Sebuah Tatanan Geografis Yang Sangat Sangat Riskan Sebenarnya Karena Kita Indonesia Dan Jepang Ini Seperti Yang Kita Tahu Berada Dalam Pacific Ring Of Fire Dimana Ada Sumbu-sumbu Gunung Merapi Yang Ada Di Negara Kita Masing-masing Jadi Jepang Juga Memiliki Banyak Sekali Volcano Gunung Merapi Indonesia Juga Punya Banyak Sekali Gunung Merapi Bahkan Di Medan Di Sumatera Utara Sendiri Kita Punya Dua Gunung Merapi Yang Sangat Aktif Yang Kadang-kadang Suka-sukanya Aja Untuk Erupsi Jadi Ini Kita Punya Ada Disinabung Ada Disibaya Dan Keduanya Masih Aktif Kemudian Secara Cuaca Indonesia Dan Jepang Juga Hampir Mirip Walaupun Kita Negara Tropis Tapi Kita Sering Sekali Menghadapi Yang Namanya Musim Munsun Ataupun Musim Hujan Yang Sangat Lebat Begitu Juga Dengan Jepang Yang Sering Sekali Kena Angin Topan Atau Taifun Dan Indonesia Dan Jepang Juga Sama-sama Berasal Dari Negara Yang Merupakan Negara Kepulauan Atau Archipelago Country Dimana Kalau Negara Kepulauan Biasanya Features Geologinya Itu Banyak Sekali Volcanoes Ataupun Gunung Merapinya Oleh Karena Itu Hal-hal Inilah Yang Membuat Banyak Sekali Terjadi Bencana Seperti Gempa Kemudian Tsunami Dan Lain Lain Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Belakangan Ini Di Indonesia Bulan Desember Kemarin Kita Berduka Karena Salah Satu Gunung Aktif Merapi Yang Ada Di Sumatera Barat Meletus Dan Menimbulkan Banyak Korban Dan Kita Turut Bela Sungkawa Kemudian Jepang Juga Baru-baru Ini Di Awal Tahun Terkena Dengan Gempa Jadi Ini Sangat Berkaitan Dengan Human Security I have Done Some Research Mini Research Actually Penelitian Yang Ya Penelitian Yang Mini Istilahnya Yang Kecil-kecilan Saya Mengumpulkan Beberapa Discourse Saya Mengumpulkan Beberapa Penelitian Dan Saya Menemukan Banyak Wacana Tentang Disaster Atau Bencana Alam Yang Ditulis Oleh Masyarakat Jepang Maupun Masyarakat Internasional Lainnya Itu Sangat Berkaitan Dengan Disaster Metafor Jadi Di Tahun 2019 Atsumi Dan Kawan-kawan Dan Ini Juga Yang Menjadikan Penelitian Saya Dan Presentasi Saya Hari Ini Dan Di Paper Dan Penelitian Ini Mereka Mencoba Untuk Investigasi Bagaimana Penerapan Metafora Pengajaran Metafora Dalam Wacana Mitigasi Bencana Di Jepang Itu Dimasukkan Kedalam Kurikulum Di Jepang Dan Ini Sangat Efektif Hasilnya Sehingga Anak-anak Sekolah Dan Masyarakat Itu Sangat Aware Sangat Sangat Paham Tentang Bagaimana Reaksi Mereka Terhadap Bencana Jika Ada Bencana Sehingga Ini Menjadi Sangat Menarik Dan Mungkin Kita Bisa Belajar Dari Jepang Memasukkan Kurikulum Anti Bencana Alam Mitigasi Bencana Alam Dengan Menggunakan Metafora Itu Tadi Kemudian Di Tahun 2017 Ada Juga Penelitian Tentang Bencana Tapi Secara Luas Tidak Spesifik Membahas Tentang Gempa Ataupun Tsunami Sehingga Ada Berbagai Macam Metafora Yang Muncul Yang Saya Klasifikasikan Menjadi Rebirth Devastation And Sickness Rebirth Ini Adalah Kelahiran Kembali Jadi Maknanya Ketika Ada Bencana Alam Maka Umat Manusia Akan Regain Akan Rebirth Akan Terlahir Kembali Kemudian Ada Metafora Tentang Devastation Metafora Tentang Hari Kiamat Metafora Tentang Bagaimana Umat Manusia Hancur Ketika Ada Bencana Dan Inferno Inferno Ini Adalah Neraka Bagaimana Bencana Itu Digambarkan Seperti Neraka Bagi Umat Manusia Dan Juga Ada Metafora Tentang Addiction Smoking And Sickness Kemudian Di Tahun 2015 Ada Penelitian Yang Mendekankan Tentang Metafora Dalam Sebuah Bencana Bahwa Disaster Is A War Jadi Bencana Alam Itu Adalah Sebuah Perang Seolah-olah Umat Manusia Dengan Bencana Ini Saling Perang Umat Manusia Menggambarkan Bencana Alam Dengan Metafora Bahwa Perang Itu Sama Dengan Bencana Alam Bencana Alam Adalah Perang Kemudian Ada juga Metafora Bahwa Setelah Bencana Alam Terjadi Ada Metafora Recovery Is Victory Jadi Recovery Ini Adalah Fase Dimana Kita Bisa Sembuh Dari Luka-luka Akibat Bencana Alam Hingga Akhirnya Kita Bisa Memenangkannya Kemudian Di Tahun 2013 Penelitian Ini Juga Menyebutkan Sebuah Metafora Bahwa Tsunami Is A Great Wall Of Water Jadi Tsunami Ini Digambarkan Sebagai Sebuah Tembok Besar Seperti Tembok Cina Mungkin Tembok Besar Yang Berisi Dengan Air Di Tahun 2012 Terkova Membahas Tentang Natural Phenomena In Disaster Yang Mengatakan Bahwa Disaster Ataupun Bencana Alam Itu Adalah Sebagai Sesuatu Yang Animated Being Atau Sebagai Entity Yang Selalu Bergerak Digambarkan Juga Bahwa Bencana Alam Itu Adalah Sebagai Monster Dan Sebagai Peperangan Jadi Intinya Setelah Saya Mensumarikan Atau Menyenerhanakan Berbagai Penelitian Ini Ada Sebuah Klaim Bahwa Natural Disaster Is A War Ini Bermakna Bahwa Natural Disaster Ataupun Bencana Alam Itu Adalah Sebuah Perang Itulah Metaforanya Baik Saya Menggunakan Teori Konseptual Metafor Atau CMT Yang Merupakan Salah Satu Cabang Dari Konseptual Linguistic Yang Dipopulerkan Olah Lakoff Johnson Di Tahun 1980-an Saya Rasa Bagi Para Linguist Bagi Para Akademisi Dosen Dosen Mahasiswa Sudah Sangat Aware Sudah Sangat Paham Tentang Konseptual Metafor Ini Adalah Sebagai Contoh Saja Bahwa Sebenarnya Metafora Ini Terjadi Di Sekeliling Kita Kita Menggunakan Metafora Itu Di Hidup Kita Sehari-hari Bahkan Tadi Saya Sempat Menangkap Pembicara Sebelumnya Menggunakan Metafora Seperti Turun Tahta Jepang Di Sektor Sepak Bola Turun Tahta Itu Sebenarnya Adalah Metafora Jadi We Realize It or Not We Use It Every Day It Is Very Profesive Jadi Metafora Ini Sangat Profesive Ada Di Antara Kita Omnipresent Dan CMT Sebenarnya Mendobrak Sebuah Konsep Yang Usang Dari Konsep Linguistik Yang Sebelumnya Yang Mengatakan Bahwa Metafora Itu Hanya Ada Pada Tatanan Bahasa Metafora Itu Hanya Ada Tatanan Bahasa Bahasa Prozaik Atau Bahasa Bahasa Yang Berisi Tentang Karya-karya Sastra Bahasa Yang Majas Dan Lain-lain Padahal Sebenarnya Metafora Itu Ada Di Pikiran Kita It is In Our Conceptual Mind Jadi Ini Contohnya Misalnya Dari Berbagai Macam Wacana Seperti Yang Pertama Is That The Foundation For Your Theory And Then The Theory Needs More Support We Need To Construct A Strong Argument For That Jadi Kata-kata Foundation Support And Then Construct Ini Yang Disebut Sebagai Linguistic Elements Linguistic Elements Dari Sebuah Wacana Yang Menunjukkan Bahwa Seolah-olah Teori Ini Adalah Bangunan Jadi Karena Seperti Yang Kita Tahu Foundation Support Construct Inilah Kata-kata Yang Sering Kita Gunakan Untuk Menggambarkan Sebuah Bangunan Maka Disebut Teories Are Building Ini Adalah Kata-kata Wacana Yang Berhubungan Dengan Bagaimana Kita Menggambarkan Sebuah Teori Karena Pada Dasarnya Metafora Itu Adalah Bagaimana Kita Menggunakan Konsep Yang Bagaimana Kita Menjelaskan Konsep Yang Sangat Abstract Dengan Menggunakan Konsep Konsep Yang Konkret Nah Itulah Sebenarnya Inti Dari Metafora Jadi Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Bahasa Yang Sangat Sederhana Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Sangat Pelik Ataupun Complicated Sebenarnya Bagaimana Saya Menganalisis Data Jadi Saya Banyak Mengumpulkan Ada Sekitar Sepuluh Wacana Yang Berkaitan Dengan Mitigasi Bencana Di Jepang Saya Menggunakan Aplikasi Encock Aplikasi Encock Ini Saya Rasa Populer Di Kalangan Linguist Untuk Mengetahui Kata-kata Apa Saja Yang Sering Muncul Dalam Sebuah Diskurs Dan Kata-kata Apa Saja Yang Muncul Setelah Satu Kata Dan Sebelumnya Dan Kata-kata Apa Saja Yang Sering Dipakai Dalam Sebuah Diskurs Nah Ini Adalah Beberapa Temuan Sederhana Yang Sudah Saya Dapatkan Dari Wacana Wacana Tersebut Yang Pertama Kita Akan Membahas Tentang Metafora Gempa Bumi Atau Earthquake Metafor Dalam Masyarakat Jepang Ternyata Masyarakat Jepang Ini Sudah Banyak Sekali Menggunakan Metafora Metafora Dalam Mengkomunikasikan Gempa Itu Sendiri Jadi Data Yang Saya Ambil Ini Sebenarnya Ditulis Oleh Matsuo Basho Seorang Sastrawan Yang Sangat Terkenal Di Jepang Yang Hidup Di Jaman Edo Sangin Jadi Sudah Sudah Meninggal Dan Ini Sebenarnya Dipublish Di Tahun 1678 Jadi We know That This Kind Of Tradition Has Been Existed For Quite Such A Time Jadi Kita Tahu Bahwa Ini Penggunaan Metafora Dalam Menggambarkan Gempa Ini Sudah Sangat Sering Digunakan Di Masa Lampau Dan Masa Sekarang Jadi Yang Pertama Adalah O Jishin Suzui Teriyu Ya No Boruran Yang Kedua Adalah Take Jujo No Namazu Narikeri Jadi Yang Pertama Ini Menggambarkan Gempa Bumi Itu Dengan Sebuah Metafora Yang Bisa Dipahami Oleh Masyarakat Sekitar Jadi Dia Menggambarkan Masyarakat Jepang Menggambarkan Earthquake Ataupun Gempa Bumi Dengan Menggunakan Mythical Creature Yaitu Namazu Atau Giant Catfish Sorry Menggunakan Ryu Dragon Jadi Mereka Menggunakan Naga Dalam Menggambarkan Bagaimana Gempa Itu Bisa Terjadi Naga Yang Berada Di Bawah Bumi Yang Menggeliat Yang Bergerak Nah Itulah Bagaimana Masyarakat Jepang Menggunakan Naga Sebuah Konsep Yang Sangat Konkret Untuk Menggambarkan Earthquake Sebuah Konsep Yang Abstrak Dan Ini Sudah Lama Sejak Tahun 1500an 1600an Sampai Sekarang Kemudian Ada Namazu Giant Giant Catfish Ini Juga Digunakan Untuk Menggambarkan Gempa Jadi Seolah Ada Ikan Lele Raksasa Yang Sedang Bergerak Di Bawah Bumi Ini Adalah Bukti Bahwa Masyarakat Jepang Memang Sudah Menggunakan Metafora Untuk Mengajarkan Kepada Masyarakat Kepada Anak-anaknya Bahwa Kita Memang Hidup Dalam Negara Yang Sangat Berisiko Dalam Bencana Alam Dan Mereka Menggunakan Metafora Dalam Menjelaskan Konsep Tersebut Kemudian Temuan Lainnya Tentang Metafora Tsunami Saya Pikir Jepang Adalah Sebuah Negara Yang Hampir Tiap Hari Itu Ada Gempa Gempa Kecil Sehingga Ketika Ada Gempa Besar Pasti Akan Menciptakan Tsunami Seperti Yang Kita Tahu Di Tahun 2011 Ada Gempa Yang Sungguh Besar Dan Mengakibatkan Ribuan Korban Jiwa Semoga Terahat Dengan Tenang Para korban Dan Setelah itu Banyak sekali Akademisi Linguis Di sana Yang mencoba Untuk Memahami Tsunami Dari konsep Linguistik Dari konsep Bahasa Dan dari Beberapa Metafora Yang sudah Saya Kumpulkan Saya Membagi Metafora Itu Menjadi Tiga Yang pertama Metafora Tsunami Yang berkaitan Dengan Natural Power And Destruction Yang berkaitan Dengan Kekuatan Alam Yang pertama Adalah Kurokami Atau yang Kita artikan Kedalam Bahasa Inggris Sebagai Black hair Ataupun Rambut Hitam Very Unique Ini sangat Unique Kenapa Gempa Itu Tsunami Itu Dikaitkan Dengan Black hair Karena Ternyata Ketika Dibandingkan Black hair Itu Benar-benar Sesuatu Yang Kalau Misalnya Seorang Wanita Jepang Memiliki Rambut Panjang Hitam Legam Itu Sebenarnya Kalau Lagi Jalan Itu Bisa Bergerak Ketika Kena Angin Jadi Ini Yang Digunakan Oleh Masyarakat Jepang Menggambarkan Tsunami Sebagai Kurokami Untuk Membandingkan Bagaimana Gelombang Rambut Itu Dibandingkan Dengan Gelombang Tsunami Yang Hitam Karena Kalau Tsunami Itu Airnya Tidak Jernih Lagi Jadi Airnya Berwarna Hitam Dan Ini Juga Mendekankan Bagaimana Tsunami Itu Bisa Datang Tiba-tiba Dengan Ukuran Yang Sangat Luar Biasa Yang Sangat Mungkin Untuk Menarik Karena Masyarakat Jepang Menggunakan Black hair Untuk Menggambarkan Tsunami Kemudian Contoh Yang Kedua Data Yang Kedua Adalah Hand Of Darkness Or In Jepan Yaminote Jadi Ini Mengelambangkan Menggambarkan Bahwa Tsunami Itu Adalah Sebuah Kekuatan Yang Datang Dari Kedalaman Yang Tidak Kita Ketahui Dan Ini Sering Dibandingkan Dengan Kalau Ada Hand Of Darkness Ada Hand Of God Karena Hand Of God Itu Sering Dilambangkan Sebagai Sesuatu Yang Melambangkan Harapan Sesuatu Yang Menggambarkan Tentang Blessing Ataupun Berkah Ada Juga Hand Of Darkness Di Masyarakat Jepang Yang Melambangkan Tentang Tsunami Yang Begitu Kuat Dan Memiliki Kekuatan Yang Bisa Menghancurkan Banyak Hal Dan Sangat Tidak Bisa Diprediksi Yang Kedua Temanya Metafora Tentang Lost Kehilangan Dan Juga Devastation Jadi Ada Metafora Yang Menggambarkan Tentang Flowers Flowers On Gravestone Ataupun In Jepang Kita Sebut Hanano Kageboshi Ini Sebenarnya Menggambarkan Sesuatu Yang Sangat Emotional Sesuatu Yang Sangat Sedih Sesuatu Yang Sangat Tidak Mengenakan Sebenarnya Tapi Masyarakat Jepang Menggunakan Sesuatu Yang Indah Untuk Menggambarkan Kehilangan Flowers On A Gravestone Yang Artinya Ketika Tsunami Itu Datang Kemudian Menghancurkan Hal-hal Yang Indah Yang Ada Sebelumnya Di Dunia Ini Di Kota-kota Di Desa-desa Dan Inilah Melambangkan Flowers On A Gravestone Jadi Di Bawah Air Tsunami Itu Ada Keindahan Dulunya Ada Sebuah Kedamaian Keindahan Yang Ini Dilambangkan Dengan Flowers Kemudian Gravestone Itu Adalah Sebuah Source Domain Yang Menggambarkan Target Domain Dari Tsunami Itu Sendiri Baik Kemudian Yang Ketiga Disini Membahas Tentang Resilience Resilience Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Sangat Kuat Menghadapi Bencana Menghadapi Kehilangan Menghadapi Tragedi Bencana Kemudian Kita Bisa Lahir Kembali Sebagai Manusia Yang Lebih Kuat Disini Disebutkan Tsunami Flowers Tsunami Flowers Ada Tsunami Ada Flowers Flowers Selalu Digambangkan Sebagai Harapan Sebagai Hal-hal Yang Membuat Kita Bahagia Flowers Selalu Digambarkan Bunga Itu Selalu Digambarkan Sebagai Cinta Sehingga Ada Istilah Tsunami Nohana Yang Referensinya Ini Merujuk Kepada Bunga Bunga Yang Bermekaran Di Area Area Yang Terkena Bencana Dan Ini Menggambarkan Tentang Harapan Dan Kekuatan Dan Keteguhan Ketika Manusia Menghadapi Kesusahan Adversity Dan Yang Terakhir Dari Tsunami Mentafor Ada Yang Disebut Sebagai Waves Of Rebirth Jadi Tsunami Itu Digambarkan Sebagai Gelombang Untuk Bisa Terlahir Kembali Yang Di dalam Bahasa Jepang Disebut Sebagai Shinsei No Nami Shinsei No Nami Dan Ini Menggambarkan Tentang Kehidupan Yang Baru Yang Muncul Setelah Tsunami Dan Ini Menekankan Kepada Kekuatan Komunitas Komunitas Korban Bencana Tsunami Seperti Yang Kita Tahu Kita Punya Sejarah Yang Kelam Sejarah Yang Merubah Bangsa Indonesia Di Tahun 2024 Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Aceh Itu Terkena Bencana Pertama Karena Gempa Kemudian Disusul Oleh Tsunami Saya 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 Terkenal Saya Terkenal Saya Berkesempatan Untuk Membantu Tim Evakuasi Pada Saat Itu Di Banda Aceh Di Tahun 2023 Kemarin Tahun Lalu Saya Kembali Ke Aceh Untuk Mengikuti Seminar Saya Mengunjungi Beberapa Tempat-tempat Yang Dulunya Pernah Saya Kunjungi Ketika Evakuasi Korban Tsunami Menjadi Sebuah Tempat Yang Sangat Indah Menjadi Sebuah Tempat Yang Menyimbulkan Harapan Menjadi Sebuah Tempat Yang Menandakan Bahwa Masyarakat Aceh Adalah Masyarakat Yang Sangat Kuat Yang Bisa Menjadi Contoh Ataupun Benchmark Untuk Negara-negara Lain Bahwa Setelah Tsunami Akan Terus Ada Kehidupan Dan Semangat Bagi Masyarakat Aceh Dan Sudah Saya Saksikan Sendiri Banyak Sekali Bangunan Bangunan Indah Yang Merepresentasikan Tentang Tsunami Ada Museum Tsunami Kemudian Ada Taman Yang Menggambarkan Tsunami Di Bandar Aceh And That Is A Very Beautiful Thing Baik Yang Terakhir Ini Adalah Metafora Tentang Gunung Merapi Atau Volcano Ini Sangat Menarik Sebenarnya Karena Di Jepang Di Indonesia Seperti Yang Saya Bilang Karena Kita Ada Di Posisi Geografis Yang Sangat Risky Atau Sangat Riskan Yang Diberikan Oleh Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala Bahwa Indonesia Dan Jepang Ini Banyak Sekali Gunung Merapinya Dan Ini Yang Membuktikan Bahwa Jepang Sama Indonesia Itu Sebenarnya Sangat Sangat Subur Wilayahnya Karena Setelah Volcano Eruption Setelah Erupsi Gunung Merapi Biasanya Larva Itu Akan Akan Ada Di Sekitar Kaki Gunung Yang Itu Menyuburkan Tanah Menyuburkan Tanah Dan Sangat Baik Untuk Pertanian Dan Ini Terjadi Di Kedua Negara Saya Mengambil Sebuah Kutipan Dari Nakagawa Di Tahun 2002 Ini Adalah Sebuah Report Ataupun Laporan Yang Dibuat Oleh Nakagawa Tentang Gempa Bumi Dan Juga Tentang Volcano It Disini Menggambarkan Bahwa Masyarakat Harus Mampu Untuk Hidup Saling Berdampingan Dengan Volcano Ataupun Dengan Gunung Merapi Seolah-olah Gunung Merapi Itu Adalah Tetangga Kita Tetangga Yang Harus Kita Sapa Harus Kita Sayang Harus Kita Hormati Jadi Seolah-olah Volcano Ataupun Gunung Merapi Ini Memiliki Kualitas Yang Dimiliki Oleh Manusia Karakter Yang Dimiliki Oleh Manusia Dan Bisa Beraktifitas Sama Seperti Manusia Oleh Karena Itu Nakagawa Menyebutkan Bahwa Jangan Hanya Melihat Volcano Dari Sisi Kekuatannya Dari Sisi Kehancurannya Tapi Lihatlah Dari In other Side Of the Coin Which is A good Life Setelah Biasanya Setelah Eruption Setelah Gunung Gunung Api Meletus Petani-petani Yang hidup Di sekitarnya Itu Akan Sangat Bahagia Karena Apa Karena Tanahnya Akan Subur Begitu Jadi Wacana Yang Ini Sangat Menggambarkan Bahwa Kita harus hidup Berdampingan Dengan Volcano Dengan Gunung Merapi Dan Seperti Biasa Volcano Ini Juga Merepresentasikan Volcano Bagaimana Manusia Bisa Bertahan Dan Bagaimana Manusia Bisa Terus Hidup Setelah Adversity Setelah Kesusahan Yang Didapatkannya Disini Ada Sebuah Metafora Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Sakurajima Notachi Or In English It is Translated As Standing Strong Like Sakurajima Jadi Sakurajima Ini Adalah Sebuah Gunung Merapi Yang Saat Ini Masih Aktif Yang Ada Di Jepang Dan Masyarakat Jepang Mencontohkan Masyarakat Jepang Itu Mencontohkan Gunung Merapi Supaya Masyarakat Itu Bisa Memiliki Kualitas Seperti Gunung Merapi Walaupun Gunung Merapi Itu Kadang-kadang Marah Walaupun Gunung Merapi Itu Kadang-kadang Menyusahkan Tetangganya Itu Masyarakat Di Sekitarnya Dengan Mengeluarkan Lahar Jadi Metafora Ini Membandingkan Resilience Of the People Living Near The Constantly Active Volcano In The Mountain Itself Emphasizing Their Ability To Adapt And Thrive In The Face Of Danger Jadi Ini Metafora Yang Menggambarkan Tentang Bagaimana Manusia Bisa Menjadi Sosok Yang Lebih Kuat Sosok Yang Tekun Sosok Yang Bisa Kembali Rebirth Terlahir Kembali Jika Ada Masalah Di Hidup Seperti Volcano Sakuraji Manu Standing Strong Like Sakurajima Kemudian Volcano Metafora Ini Juga Digambarkan Sebagai Yonaoshi Nohi Atau Fire Of Renewal Atau Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebut Sebagai Api Pembaharuan Api Pembaharuan Yang Memaknainya Kita Memaknai Dengan Metafora Ini Mengatakan Bahwa Letusan Gunung Merapi Ini Bisa Jadi Katalisator Ataupun Pemicu Untuk Sebuah Perubahan Atau Transformasi Yang Akhirnya Membuat Masyarakat Yang ada Di sekitar Itu Mengevaluasi Diri Sendiri Yang Mengevaluasi Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkan Sebuah Pelajaran Untuk Membangun Kotanya Dalam Bentuk Yang Lebih Sustainable Dalam Bentuk Yang Lebih Berkesinambungan Ini Pak Kiki Waktunya 5 menit Lagi Tadi Kayaknya Saya Masih 20 menit Tapi Tidak Apa Sudah Mau Dekat Waktu Jumat Ini Yang Akhirnya Saya Lihat Sendiri Di Kota Saya Di Medan Itu Ada Gunung Sinabung Dan Gunung Sibaya Gunung Sinabung Beberapa Tahun Terakhir itu Meletus Dan Setelah Meletus Daerah-daerah Di sekitarnya Itu Tidak Bisa Ditinggali Lagi Tapi Akhirnya Daerah-daerah Tersebut Menjadi Sebuah Daerah Wisata Daerah Wisata Kenapa Karena Orang-orang Ingin Melihat Bagaimana Setelah Gunung Merapi Meletus Ini Seperti Living Museum Bagaimana Akhirnya Ini Menjadi Contoh Bahwa Sinabung Pernah Meletus Kemudian Masyarakat Yang Tinggal Disini Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Sekarang Tinggal Hanya Puing Yang Menggambarkan Tentang Bagaimana Adversity Bagaimana Gunung Merapi Ini Meluluh Lantakkan Masyarakat Di sekitarnya Tapi Masih Bisa Bangkit Dengan Dengan Hal Yang Baru Dengan Hal Yang Menjadikan Versi Terbaik Dari Masyarakat Itu Sendiri Yaitu Dengan Menjadikan Desa Mereka Desa Wisata Sehingga Bisa Membuat Kehidupan Ekonomi Mereka Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Ini Terjadi Di Gunung Merapi Di Jogja Dimana Setelah Erupsi Gunung Merapi Jogja Kemarin Daerah Sekitarnya Menjadi Pusat Parwisata Baik Akhirnya Ini Adalah Sebuah Conclusion Bahwa Penelitian Ini Bisa Membuat Pemahaman Dan Juga Pemahaman Kita Supaya Lebih Paham Dan Dalam Dan Metafora Ini Bisa Menjembatani Tentang Konsep Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Abstrak Menjadi Lebih Konkret Karena Dekat Dengan Kita Dekat Dengan Keadaan Kita Sehari-hari Sebagai Masyarakat Biasa Kemudian Penelitian Ini Juga Bisa Meninggikan Menaikkan Persepsi Kita Akan Resiko Bencana Alam Dengan Menggunakan Metafora Kita Dapat Menolong Komunitas Masyarakat Setempat Untuk Memvisualisasikan Menggambarkan Potensi-potensi Atau Konsekuensi Dari Bencana Yang Yang Diluar Dari Hal-Hal Yang Abstrak Kemudian Bisa Membangun Kepemilikan Lokal Maknanya Secara Budaya Metafora Metafora Yang Sangat Spesifik Dan Sangat Didesain Dengan Budaya-budaya Tertentu Ini Sangat Meresonansi Dengan Komunitas-komunitas Yang Berbeda Misalnya Seperti Di Aceh Dalam Menggunakan Atau Menggambarkan Tsunami Mereka Menggunakan Kata-kata Sendiri Seperti Di Aceh Itu Ada La Beuna Ini Menggambarkan Sebenarnya Kalau Diteranslitkan Secara Arti Bahasa Indonesia Artinya Airbah Tapi Mereka Juga Menggunakan Ini Untuk Merujuk Kepada Kata Untuk Tsunami Kemudian Promoting Collaboration Kita Bisa Berkolaborasi Lebih Lagi Tentang Metafora Metafora Yang Ada Yang Berkaitan Dengan Bencana Dan Bagaimana Kita Bisa Memitigasi Bencana Menggunakan Wacana Yang Berkait Dengan Metafora Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Ini Adalah Referensi Yang Saya Gunakan Dalam Menyusun Mini Research Ini Terima Kasih Antoni Arigato Gozaimasu Thank you Baik Terima Kasih Bapak Mohamad Kiwardana Yang Telah Menyampaikan Materinya Baik Para hadirin Sekalian Kita Masuk Kepada Sesi Q&A Tanya Jawab Kami Persilahkan Kepada Para hadirin Serta Di ruang Virtual Ini Dapat Bertanya Secara Langsung Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Untuk Mengaktifkan Fitur Rise Hand Kemudian Menghidupkan Mikroponnya Sampaikan Nama Dan Asal Lalu Sampaikan Pertanyaannya Kepada Siapa Mungkin Sedikit Saya Kembali Mengingatkan Kita Semua Dari Materi Yang Sudah Kita Dengarkan Tiga Materi Yang Dengarkan Tadi Materi Pertama Dari Nara Sumber Pertama Kita Membahas Konsep Keamanan Manusia Dalam Kehidupan Mahasiswa Di Jepang Dan Indonesia Menggaris Menguai Ketinggian Kamanan Persik Kesehatan Mereka Hubungan Sosial Keberhasilan Akademik Serta Keberagaman Dan Inklusif Lalu Di Nara Sumber Kedua Kita Kita Disajikan Materi Tentang Peran Liga Sepak Bola Jepang Dalam Membentuk Citra Internasional Sepak Bola Jepang Lalu Penyerapan Pemain Dari Berbagai Wilayah Termasuk Asia Tenggara Narasi Yang Dilakukan Liga Jepang Di Bedia Sosial Menunjukkan Inklusi Pemain Di Kawasan Asia Tenggara Dalam Pengembangan Citra Sebagai Tujuan Karir Yang Ideal Dan Juga Tadi Jelaskan Dantang Peluang Dan Potensi Bisnis Di Dalam nya Kemudian Materi Ketiga Berbicara Tentang Metafora Dalam Mitigasi Bencana Dengan Memperhatikan Pengalaman Atau Literatur Dukturatur Dari Jepang Metafora Yang Dibendakan Untuk Mengambarkan Situasi Bencana Secara Jelas Dan Memfasilitasi Pemahaman Serta Upaya Mitigasi Tadi Pak Kiki Membahas Dengan Pendekatan Metafora Konseptual Dari Lakoff and Jansa Baik Kami Persilahkan Bapak Ibu Para Hadirin Sekalian Untuk Bertanya Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Terlebih Hulu Sebelum Saya scroll Lalu Ke Paling Atas Dari Bapak Ibu Yang Ingin Berdiskusi Atau Bertanya Hanya Komentar Seru Alhamdulillah Seru Baik Dari Bapak Sigit Kurniawan Mungkin Diklarifikasi Di pertanyaannya Agak kurang Jelas Mau bertanya Pak Mengenai SDM Muda Kita Yang perlu Disiapkan Agar Bisa Berkompetisi Dan Memenuhi Kebutuhan Global Pertanyaannya Boleh Diklarifikasi Lagi Pak Ada Masih ada Bapak Sigit Kurniawan Di Ruang Virtual Kita Mohon Pak Mau bertanya Pak Mengenai SDM Udah Kita Ya pertanyaannya Mungkin Diperjelas Tidak ada Kita lanjut Dari Di kolom chat Ada Jeanne Kotrunada Untuk Sir Kiki It's very interesting How you talk About Natural Disaster I I Myself Get The Conclusion From All The Metaphor That You Just Presented Say That Oke Saya Ada Terjemahannya Oke Saya Bikir Tidak ada Terjemahannya Ingin Bertanya Kepada Narasumber Pertama Jepang Yang Kita Tahu Termasuk Salah Satu Negara Terdepan Dalam Pengembangan Human Security Secara Konseptual Dan Praktikal Mengapa Jepang Sebuah Negara Terkenal Dengan Pendekatannya Yang Sederhana Apa Adanya Terhadap Urusan Luar Negeri Begitu Menggebu Atau Agresif Dalam Memperjuangkan Human Security Dan Apakah Cara Jepang Dalam Hal Tersebut Sudah Bisa Dikatakan Benar Terima Kasih Bertanya Kepada Narasumber Pertama Bapak Abdullah Helmi Masih Bersama Kita Pak Halo Bisa Dengan Pak Abdul Gafur Bisa Pak Namanya Jane Katura Jane Jane Ini Orang Medan Atau Orang Medan Sepertinya Salah satu Mahasiswa Kita Oh Oke Oke Bagus Menarik Sekali Pertanyaannya Jadi Challenging Sekali Jadi Pertanyaannya Bagus Jepang Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Intro Sekilas Jadi Human Security Issue Ini Setelah Adanya Covid Ini Itu Mengalami Penurunan Degradasi Situasinya Jadi Tidak Hanya Negara Yang Sedang Berkembang Tapi Juga Negara Yang Berkembang Pun Mengalami Degradasi Yang Jelas Semua Negara Seperti Jepang Misalkan Dia Indonesia Juga Kita Berupaya Untuk Memaksimalkan Human Security Dalam Segala Aspek Namun Secara Practical Itu Banyak Sekali Lobang Lobang Longga Yang Apa Kita Kebobolan Pemerintah Jepang Juga Seperti Contohnya Pada Saat Ada Penembakan Ya Apa itu Mantan Perdana Menteri Oh Perdana Menterinya Saya lupa itu Kemudian Di negara Tetangganya Juga Ada Penusukan Calon Cawapres Or Capres Di Jepang Sendiri Tentang Human Security Itu Seperti Sekarang Yang Disampaikan Oleh Tadi Yang Pertama Pak Himawan Tadi Ada Sempat Menyinggung SSW Tadi Special Skilled Worker Itu Salah Satu Bentuk Krisis Yang Ada Di Jepang Sebenarnya Mbak Jane Mbak Jane Itu Berarti Kebutuhan Karena Kenapa Ada muncul Dia butuh Skill worker Di Jepang Karena memang Sedikit Ada kebutuhan Yang sangat Mendesak Dimana Penduduk Yang ada di Jepang Tidak bisa Memenuhi Lapangan kerja Seperti konstruksi Dan sebagainya Ini Ini adalah Salah Salah Contoh Daripada Isu Human Security Di Satu Sisi Ini Masalah Economical Security Jadi Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan sebagainya Kemudian Perusahaan-perusahaan Ini Mereka Mengundang Terpaksa Untuk Mencari Para Pekerja Dari Negara Lain Kalau Di pertanyaannya Di sini Apakah Sudah Dianggap Benar Itu Tidak Kita tidak Ada The best Method Dalam Segala Hal Misalkan Seperti Mengajar Pun The best Method In teaching Japanese Language Tidak ada Kata-kata The best Karena Semuanya Harus Customize Tergantung Dengan Situasi Dan Kondisi Jadi Pada Human Security Jepang Sangat Akan Berusaha Untuk Memaksimalkan Memenuhi Kebutuhan Tentang Keamanan Secara Pribadi Secara Ekonomical Secara Lingkungan Namun Masih Sampai Hari Ini Terus Berupaya Improving Begitu Juga Indonesia Karena Ini memang Masalah Yang sensitif Dan Banyak Faktor-faktor Eksternal Yang mempengaruhi Jadi Harus Terus Berproses Untuk Perbaikan Demikian Pak Abdul Kafur Pak Jen Apa Mbak Jen Katrunada Halo Apa Bisa Didengar Baik Terima kasih Pak Ya Seperti itu Jawabannya Jen Mungkin Jen Mau Berinteraksi Boleh Kami Persilahkan Seandainya Ingin Berinteraksi Lagi Terima kasih Kembali Terima kasih Banyak Sebelumnya Tadi Saya Lihat Ada Pertanyaan Mengenai Tenaga Kerja Kita Perlindungan Tenaga Kerja Kita Di Jepang Perlu Dibicarakan Kondisi Kerjanya Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Perkumpulan Komunitas Indonesia Di Sana Itu Mohon Pak Boleh Ditanggapi Pak Tadi Ada Komentar Ya Tenaga Kerja Di Jepang Jadi Seperti Yang Sekarang Yang Lagi Hot Isu Ya Disini Ada Pak Takahashi Mungkin Beliau Juga Tahu Dan Teman-teman Semuanya Tahu Sekarang Ini Hari-hari Ini Itu Kita Jepang Lagi Butuh Yang Namanya Tokutei Gino Jadi SSW Special Skin Workers Karena Memang Kenyataannya Di Jepang Sendiri Sangat Butuh Dan Tidak Bisa Memenuhi Orang Jepangnya Sendiri Di Semua Aspek Umumnya Sehingga Bagusnya Di Indonesia Sekarang Ini Muncul LPK LPK Yang Memang Accountable Yang Bisa Men-support Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut Dan Terjadi Hari ini Di tempat Di kota saya Di Malang Di dekat Kota Malang Itu ada Satu Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Khususnya Untuk Memenuhi SSW Ini Jadi Masalah Perlindungan Nah Semuanya Ada Dalam Bentuk Kontrak Dan Hak Dan Kewajiban Semuanya Sangat Jelas Transparan Jadi Mereka Sebelum Berangkat Harus Memenuhi M4 JLPT Misalkan Bahasa Jepang Or A2 Untuk JFT Basic Bahasa Jepang Yang khusus Untuk Memenuhi SSW Dan Itu Sekarang Berjalan Dan Sudah Ada Yang Pergi Ke Jepang Untuk Memenuhi Bidang Pertanian Dan Sebagainya Kalau Untuk Yang Terjadi Belakangan Ini Terjadi Bencana Alam Saya Lihat Di beberapa Media Banyak Yang Akibat Bencana Alam Ini Beberapa Bekerja Kita Khusususnya Bekerja Di bidang Perikanan Tidak Bisa Bekerja Itu Bagaimana Yang Bencana Alam Yang Baru-baru Ini Yang Terjadi Kenapa Ini Kan Kalau Sudah Katastrofi Berbicara Masalah Katastrofi Memang Pak Abdul Gafur Ini Semua Butuh Effort Yang Tidak Bisa Langsung Diperbaiki Dalam hal ini Butuh Banyak Aspek Dari Pemerintah Dan Sebagainya Dan Bantuan Negara Lain Pastinya Jadi Sementara Itu dulu Coba Dari Perwakilan Kita Di Jepang Juga Teman-teman Di Kedutaan Juga Berupaya Memang Ada yang Urusan Tenaga Kerja Mereka Melihat Siapa-siapa WNI Yang Sedang Bekerja Di sana Dan Itu Terus Diperhatikan Pak Abdul Gafur Baik Terima kasih Pak Elmi Tadi Pak Sigit Merespon Kembali Bertanya Mengenai SDM Muda Kita Terkait Dengan Narsumber Kedua Ini Mungkin Persiapan Bagaimana Di Indonesia Ini Menurut Pak Himawan Persiapan SDM Muda Kita Apakah Perlu Disiapkan Dengan Bercermin Dengan Jepang Tadi Karena Saya Lihat Kecenderungannya Kita Malah Lebih Mencari Apa Ya Pemain-pemain Untuk Dinaturalisasi Oh Dalam Dalam Konteks Sepak Bola Juga Digembar Gemborkan Untuk Berita-berita Soal Naturalisasi Terus Netizen Kita Sangat Mendukung Itu Bagaimana Menurut Pak Himawan Baik Kalau Dari sudut Pandang Sepak Bola Saya Rasa Globalisasi Itu Adalah Fenomena Yang Terjadi Dimanapun Dan Menjadi Sulit Untuk Ditolak Bapak Ibu Sekalian Jadi Dalam Kaitannya Dengan Sepak Bola Saya Rasa Apa Yang Terjadi Pada Saat Ini Sebenarnya Terjadi Dimanapun Tempoh Hari Saya Juga Pernah Bicara Di Podcast Jepan Foundation Mengenai Keberadaan Pemain Naturalisasi Di Jepang Tim Nasional Jepang Ataupun Pemain-pemain Yang Bisa Dibilang Keturunan Maksudnya Orang Tuanya Bukan Warga Negara Jepang Jadi Sebenarnya Ini Juga Terjadi Di Belahan Dunia Yang Lain Termasuk Di Jepang Walaupun Pada Tataran Teknisnya Mungkin Kita Bisa Melihat Perbedaan Perbedaan Tapi Apakah Pertanyaannya Pak Sigit Itu Maksudnya Ini Dalam Konteks Sepat Bola Atau Ketanah Ketanah Kerjaan Secara Umum Baik Dalam Ketanah Oh Dalam Konteks Sepat Bola Iya Saya Rasa Yang Dilakukan Oleh PSSI Saat Ini Dengan Menjalin Kerjasama Dengan Banyak Pihak Ada Ada Banyak Kerjasama Dilakukan Di SDM Perwasitan Kerjasama Dengan Jepang Dilakukan Kerjasama Dengan Korea Selatan Juga Kita Tau Pelatih Tim Nasional Senior Itu Berasal Dari Korea Selatan Dan Timnya Ini Kemudian Membawa Kalau Tidak Kalau Tidak Mau Dicap Sebagai Membawa Sesuatu Yang Positif Kita Bisa Melihat Ada Perubahan Ada Ada Sesuatu Yang Ditawarkan Kepada Pemain-pemain Indonesia Perubahan-perubahan Tersebut Salah satunya Adalah Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Pemain-pemain Muda Misalnya Itu juga Menurut saya Adalah Sebuah Keputusan Yang Pertama Dianggap Sangat Beresiko Tapi Setelah Berjalan Beberapa Tahun Pada Akhirnya Itu Dianggap Positif Saya rasa Oleh Banyak Pihak Jadi Saya rasa Itu Bermula Dari Penerimaan Kita Terhadap Globalisasi Penerimaan Terhadap Apa Ya Misalnya Kebutuhan Kita Untuk Belajar Belajar Sepak Bola Dari Tempat Lai Sudah Dilakukan Dari Korea Selatan Dari Jepang Sudah Dilakukan Sebelumnya Dari Negara Negara Eropa Dan Negara Amerika Selatan Sudah Dilakukan Kemudian Juga Mengenai Naturalisasi Saya Rasa Mungkin Memang Pada Saat Ini Memang Apa Ya Trendnya Saja Tapi Seperti Bapak Ibu Sekalian Lihat Kalau Memperhatikan Sepak Pula Pada Akhirnya Irfan Bahdi Stefano Lili Pali Itu Akhirnya Sudah Walaupun Diberi Label Naturalisasi Pada Akhirnya Mereka Menjadi Warga Indonesia Saja Jadi Saya Rasa Pada Akhirnya Nanti Penamaan Naturalisasi Itu Menjadi Tidak Terlalu Signifikan Saya Rasa Karena Itu Juga Membuat Dikotomi Yang Kurang Produktif Menurut Saya Kalau Dari Sudut Pandang SDM Secara Umum Melanjutkan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Helmi Tadi Saya Rasa Persiapan SDM Itu Bersifat Dua Arah Jadi Selain Mempersiapkan SDM Yang Berkualitas Dari Indonesia Saya Rasa Negara Penarimanya Juga Perlu Dipersiapkan Karena Berdasarkan Penelitian Penelitian Sudah Banyak Sekali Studi Yang Menunjukkan Misalnya Apa Sekarang TKI Disebutnya PMI Pekerja Migran Indonesia Itu Misalnya Mengalami Kekerasan Baik Secara Fisik Maupun Verbal Kadang-kadang Seksual Jadi Persiapan SDM Ini Saya rasa Bersifat Dua Arah Bapak Ibu Sekalian Ketika Terjadi Sesuatu Itu Tidak Serta Merta Kita Bisa Langsung Membuat Keputusan Kesimpulan Bahwa Tenaga Kerja Indonesia Itu Berkualitas Rendah Memang Pada Tataran Teknis Kita Bisa Berusaha Untuk Membuat Program Pelatihan Yang Menyiapkan Itu Namun Demikian Di Sisi Satunya Penerimanya Misalnya Kita Membicarakan Jepang Dari Pihak Jepangnya Juga Kita Harus Berani Menuntut Kondisi Kerja Yang Baik Kemudian Kalau Diperbolehkan Saya Juga Ingin Melibatkan Diri Pada Diskusi Yang Dibawa Oleh Kak Jian Kalau Dari Sebagi Sepak Bola Mengenai Human Security Tadi Kan Disebut Jepang Menggebu Gebu Tapi Saya Rasa Kak Jian Itu Saya Tidak Terlalu Yakin Itu Tepat Disebut Menggebu Gebu Saya Rasa Ini Adalah Inovasi Inovasi Untuk Menghadapi Kondisi Kondisi Human Security Issues Yang Dihadapi Jepang Indonesia Sendiri Juga Melakukan Itu Saya Mohon Maaf Karena Selalu Membawa Contoh Contoh Sepak Bola Tapi Tadi Kita Membahas Kedatangan Pemain Asia Tenggara Di Jepang Tujuannya Dilihat Dari Contoh Rata Ma'arhan Itu Condong Ke Arah Bisnis Kalau Bapak Ibu Memperhatikan Contoh Sepak Bola Di Indonesia Juga Mulai Tahun Ini Mulai Tahun 2023 Slot Untuk Pemain Dari Asia Tenggara Itu Juga Diberlakukan Ini Adalah Bentuk Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Popularitas Liga Indonesia Di Wilayah Jadi Sebenarnya Mungkin Ini Apa Ya Sulit Kalau Kita Cok Sebagai Misalnya Agresi Atau Ekspansi Ini Sebenarnya Adalah Inovasi Dan Sering Kalau Lihat Contoh Jepang Pada Akhirnya Pihak Misalnya Indonesia Pun Kemudian Sama-sama Diuntungkan Misalnya Dari Sisi Ketenagakerjaan Ada Penyerapan Ketenagakerjaan Kemudian Misalnya Investasi Kemudian Ada Sisi Transfer Teknologi Walaupun Terminologi Ini Juga Sering Diperdebatkan Tapi Saya Mungkin Agak Ragu Ini Bisa Disebut Sebagai Menggebu-gebu Memperjuangkan Human Security Indonesia Juga Melakukan Hal Itu Di Dunia Pariwisata Ada Wonderful Indonesia Ini Kan Adalah Promosi Yang Sama Seperti Cool Jepan Jadi Jepang Tidak Unik Dalam Hal Indonesia Juga Melakukan Hal Yang Sama Dan Negara Negara Lain Yang Di Dunia Pun Melakukan Mohon 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 Terima kasih Sangat Sangat Mencerahkan Kita Semua Untuk Menyempurnakan Pertanyaan Dari Jian Tadi Saya Baca Ada Ibu Rostina Taib Ingin Menanggapi Pembicara Terakhir Nah Ini Pas Jadi Pembicara Terakhir Kita Juga Harus Berdiskusi Bapak Helmi Sudah Izin Terlebih Dahulu Karena Sudah Dekat Waktu Jumat Jadi Pada Ibu Rostina Taib Boleh Silahkan Baik Terima kasih Terdengar Suara saya Pak Terdengar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dari USK Pak Dari Aceh Jadi Tadi Mendengar Pembicara Yang Pembicara Yang Disampaikan Oleh Muhammad Kiki Wardana Tentang Musibah Yang Telah Menimpa Kami Di Aceh Jadi Begitu Mendengar Itu Rasa Terharu Sedih Dan Segala Macam Itu Muncul Kembali Dan Alhamdulillah Orang Aceh Sudah Dapat Menjalani Itu Dan Sekarang Alhamdulillah Kami Sudah Hidup Terbiasa Dengan Keadaan Keadaan Alam Yang Silih Berganti Berdatangan Nah Ada Satu Yang Saya Ingin Memberi Tambahan Barangkali Atau Menanggapi Yang Disampaikan Oleh Pak Muhammad Kiki Wardana Tadi Pak Muhammad Kiki Wardana Di Aceh Sehubungan Dengan Tsunami Ini Ada Satu Kearifan Lokal Yang Sudah Dilakukan Turun Temurun Dulu Di Satu Pulau Di Semulu Itu Itu Kalau Tsunami Disana Disebut Semong Nah Kalau Terjadi Semong Mereka Itu Ada Kearifan Lokal Yang Disampaikan Dari Nenek Moyang Mereka Kemereka Ke Anak Cucunya Bila Air Surut Di laut Bila Air Surut Di laut Yang Tidak Seperti Biasanya Mereka Itu Tidak Mendekati Laut Dan Harus Menghindar Ketempat Yang Tinggi Atau Lari Ke Gunung Jadi Kearifan Lokal Itu Yang Pada Waktu Itu Mereka Ketika Tsunami Besar Menimpa Aceh Orang Orang Di Semulu Alhamdulillah Tidak Banyak Yang Terkena Musibah Karena Kearifan Lokal Tadi Nah Sebungan Metafora Yang Disampaikan Oleh Pak Muhammad Kiki Wardana Tentu Banyak Betul Kearifan Lokal Yang Barangkali Masih Dapat Kita Kaji Kembali Kalau Di Aceh Secara Umum Itu Disebut Dengan Ibna Itu Sanya Saya Menanggapi Sekaligus Menyampaikan Rasa Yang Sekarang Mengalami Hal Yang Luar Biasa Ketika Mendengar Tsunami Aceh Disebutkan Terima Kasih Sukses Terus Terima Kasih Pak Pudi Pak Moderator Dan Semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh Ini lagi Nyetir Atau Bagaimana Tunggu Bunga Bahaya Maaf Jadi Saya Sudah Berjalanan Baik Boleh Mungkin Bapak Kiki Wardana Mau Menanggapi Boleh Terakhir Sebelum Kita Terima Pengajar Tentang Nandong Atau Bersenandung Di Masyarakat Simelu Jadi Nandong Ini Memiliki Local Wisdom Yang Sangat Luar Biasa Termaksud Dalamnya Ada Oral Tradition Jadi Masyarakat Aceh Itu Bersenandung Jika Ada Bencana Bencana Sehingga Oral Tradition Itu Tertanam Di Pikiran Masyarakat Simelu Sehingga Ketika Ada Kejadian Misalnya Air Surut Ataupun Sedikit Gempa Mereka Sudah Langsung Reaktif Untuk Tidak Mendekati Lautan Jadi Benar Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Kakanda Rostina Bahwa Aceh Itu Memiliki Banyak Sekali Local Wisdom Oral Tradition Yang Mungkin Perlu Kita Gali Lagi Dan Bisa Kita Jadikan Bahan Untuk Penelitian Selanjutnya Tentang Metafora Yang Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kakanda Rosina Taib Hati-hati Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Dalam Waktu Terima 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 Kasih Saya Pikir Waktu Kita Sudah Sampai Di Penghujung Karena Itu Saya Langsung Sampaikan Rangkaian Materi Kita Pada Hari Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Human Security Merupakan Perhatian Utama Dalam Konteks Jepang Dan Indonesia Disini Kita Telah Membahas Penerapan Konsep Keamanan Manusia Dalam Kehidupan Mahasiswa Peran Liga Jepang Dalam Mempatuasi Transional Seperti Jepang Serta Menggunakan Metafor Dalam Upaya Mitigasi Bencana Saya Pikir Kesimpulannya Keamanan Manusia Atau Human Security Dan Perspektif Perspektif Yang Berbeda Terkait Masalah Keamanan Harus Terus Didiskusikan Dan Diperhatikan Peningkatan Dan Persiapan SDM Sangat Penting Kolaborasi Yang Luas Dan Inklusif Diperlukan Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Amat Dan Tentunya Memastikan Kesejahteraan Bagi Individu Di Tengah Tantangan Global Saat Ini Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Seluruh Narasumber Kita Hari Ini Ada Bapak Abdullah Helmi Yang Tadi Mohon Inzin Terlebih Dahulu Ada Bapak Himawan Kemudian Bapak Mohamad Kiki Wardana Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Selanjutnya Saya Akhiri Sesi Kuliah Umum Kita Hari Ini Saya Kembalikan Kepada MC Ibu Alfie Mawadda Kepada Ibu Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Abdul Gaufur Yang Telah Membimbing Kita Di Acara Sesi Public Lecture Kita Tadi Seiring Kita Mendekati Acara Akhir Ijinkan Saya Mengundang Ibu Maya Sari SPD MSI Selaku Dekan Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Untuk Menyampaikan Kata Penutup Dan Menyampaikan Rasa Terima Kasih Kepada Semua Yang Telah Berkontribusi Dalam Kesuksesan Kuliah Umum Ini Kepada Ibu Maya Sari SPD MSI Dipermohonkan Dengan Segala Hormat Baik Terima Kasih Bu Alfie Apakah Suara Saya Terdengar Baik Iya Bu Sudah Bu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konichiwa Selamat Siang Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Atas Berkat Dan Hidayahnya Kita Dapat Berkumpul Pada Siang Hari Ini Secara Virtual Dalam Keadaan Sehat Walefiyat Untuk Mengikuti Kegiatan Public Lecture Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Pada Tahun 2024 Yang Bertema Tentang Human Security Isus Salamat 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 Teruntuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Waleh Sallam Yang Insyaallah Syafaatnya Akan Kita Dapat Di Hari Akhir Kelak Dalam Kesempatan Ini Kami Dari Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Ingin Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kami Kepada Bapak Julian Aldrin Fasha MAPHD Selaku Ketua Umum Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Yang Berkedudukan Di Gedung Pusat Studi Jepang Kampus Universitas Indonesia Depok Mr. Takashi Yuchi Selaku Director Of Japan Foundation Jakarta Kemudian Profesor Hamjohn Situmurang MS PHD Selaku Ketua Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Kemudian Dokeranda Indra Sasanti MSI Selaku Wakil Ketua Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Bapak Muhammad Pujiono M. PHD Dari Universitas Sumatera Utara Ibu Haja Tolia SS MSI Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang Universitas Harapan Medan Kepada Bapak Rektor Universitas Harapan Medan Dan juga Turut Hadir Disini Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Harapan Medan Kemudian Kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Abdullah Helmi MPD PHD Selaku Narasumber Dari Politeknik Negeri Malang Kepada Himawan Pratama PHD Selaku Narasumber Dari Director Of Japanese Study Centers Universitas Indonesia Kemudian Kepada Bapak Muhammad Kiki Wardana MA Selaku Narasumber Dari Universitas Harapan Medan Bapak Dan Ibu Dosen Dari Program Studi D3 Bahasa Jepang Universitas Harapan Medan Seluruh Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Seluruh Peserta Yang Masih Bergabung Bersama Dengan Kita Sampai Siang Hari Ini Kami Dari Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Universitas Harapan Medan Sangat Berterima Kasih Karena Sudah Memilih Universitas Harapan Medan Sebagai Tuan Rumah Pada Tahun Ini Kami Sangat Mengucapkan Terima Kasih Juga Kepada Bapak Rektor Profesor Sriyadi ST MPD M.Kom PhD Yang Sudah Menyetujui Kegiatan Ini Untuk Diadakan Di Universitas Harapan Medan Kemudian Kepada Pihak ASG Kami Berharap Kerjasama Dengan Pihak ASG Dapat Berkelanjutan Dengan Melakukan Beberapa Program Lain Terdepan Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Terkait Yang Sudah Mendukung Untuk Terlaksananya Kegiatan Ini Semoga Kegiatan Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Dengan Berakhirnya Pemaparan Dari Narasumber Dan Diskusi Dengan Para Peserta Maka Kegiatan Ini Saya Tutup Dengan Mengucap Alhamdulillah Berkunjung Ke Kota Mekah Ingin Beribadah Berlama-lama Semoga Kegiatan Ini Membawa Berkah Menambah Ilmu Untuk Kita Semua Arigat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Mayasari SPDMF Yang telah Menutup Acara Kita Terima kasih Yang Sebesar-sebesarnya Kepada Bapak Ibu Dan Adik-adik Mahasiswa Yang Telah Menjadi Bagian Dari Acara Kuliah Umum Yang Menginspirasi Ini Melalui Paparan Yang Luar Biasa Dari Narasumber Kita Tadi Kita Telah Diberikan Wawasan Yang Mendalam Semoga Setiap Kata Yang Disampaikan Hari Ini Dapat Menjadi Semangat Baru Bagi Kita Semua Untuk Untuk Terus Berkembang Berkembang Dan Berkontribusi Dalam Dunia Pengetahuan Ingatlah Setiap Tantangan Adalah Peluang Untuk Tumbuh Dan Setiap Pengetahuan Yang Diperoleh Adalah Bekal Berharga Untuk Menghadapi Masa Depan Sebagai MC Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Terlibat Dalam Kesuksesan Acara Hari Ini Kepada Ketiga Narasumber Kita Yang Hebat Sekali Kepada Asosiasi Studi Jepang Di Indonesia Untuk Pusat Dan Koru Wilayah Sumut Kemudian Unitas Harapan Medan The Japan Foundation Jakarta Dan Seluruh Panitia Yang Berkerja Keras Dan Juga Yang Pastinya Seluruh Peserta Yang Memberikan Perhatian Penuh Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Dapatkan Hari Ini Menjadi Energi Positif Yang Mengiringi Langkah Kita Kedepan Teruslah Mencari Pengetahuan Teruslah Bertumbuh Dan Teruslah Berbagi Ilmu Di Awal Saya Sudah Buka Dengan Satu Pantun Dan Saya Ingin Mengakhirinya Juga Dengan Satu Pantun Waktu Berpisah Telah Tiba Ilmu Yang Diberi Semakin Nyata Budaya Jepang Kayak Makna Terima Kasih Semua Semoga Berfaedah Terima Kasih Assalamualaikum Wb Wb